Jadi artinya lucu ya, kalau sekarang kitab Quran datang tahun 600, sudah sangat terlambat, sudah gitu ngarang-ngarang cerita tentang kisah Adam. Gimana ceritanya? Jadi apalagi jelas, nama penciptaan juga beda. Yang satu Yodhe Wawhe atau kita nyebutnya Jehova, sedangkan kalau di Quran sebut Allah. Sudah jelas itu adalah Allah bentukan baru. Kalau di Yesaya ataupun di Malekhi dikatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk, lah iya, karena memang Yesus sudah ada kok. Sebelum Abraham sudah ada, sebelum penciptaan sudah ada. Jadi apalagi yang mau dibentuk? Jadi saya mempertanyakan justru keimanan daripada Islam itu, Anda berasal dari siapa? Tuhan sendiri tidak pernah bicara kepada nabinya, yang berbicara makhluk itu yang ngaku-ngaku utusan, apalagi dia mencatut nama Allah. Siapa dia? Dan ternyata setelah kita selidiki, di dalam kitab Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah dan Ibnu Ishak dikatakan, bahwa makhluk itu mencekik Muhammad. Terima kasih telah menonton! 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 Oke, baik dari saya ya. Oke, pertama, bahwa mengenai ketuhanan. Ketuhanan yang diajarkan di dalam Kristen, itu bersumber sejak penciptaan. Karena di dalam penciptaan sendiri, Tuhan menulis sendiri kitabnya melalui tangan Musa, bahwa Tuhan itu ada dan bisa dilihat dan didengar. Itulah sebabnya banyak ayat-ayat di dalam Torah yang mengatakan bahwa Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden kepada Adam. Kemudian dia juga menampakkan diri kepada Abraham di kejadian 18. Dimana pada saat itu Abraham sujud dan memanggilnya Adonai. Dan Tuhan ikut makan roti, juga makan daging bersama dengan Abraham, membicarakan tentang pemusnahan Sodom dan Gomorrah. Dan setelah selesai itu, kemudian Tuhan meninggalkan Abraham. Dan bukan itu saja, ternyata Tuhan juga menampakkan diri kepada Isaac, Yaakub, bahkan kepada Musa, Daud, dan Salomo. Dan sangat jelas pada saat kedatangannya kepada Musa, dimana Tuhan juga menunjukkan eksistensinya dengan suara ataupun dengan fisik yang terlihat. Meskipun di dalam hal ini, tentang kemuliaan atau wajahnya tidak bisa dilihat oleh Musa. Tetapi ada bagian lain yang bisa dilihat oleh Musa, yaitu misalnya belakang daripada Tuhan itu sendiri. Sehingga itu tercatat jelas di dalam kitab Torah. Jadi kalau Tuhan menghendaki, maka dia bisa dirinya memperlihatkan kepada Nabinya. Tidak kepada semua orang, tetapi hanya orang-orang pilihan saja. Itulah sebabnya orang-orang Israel sendiri memang tidak melihat Tuhan, tetapi dia melihat fenomena-fenomena yang ajaib, luar biasa, seperti api yang membumbung tinggi, kemudian bagaimana Gunung Sinai bergetar, dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan Tuhan ada. Dan itu terjadi sampai kepada seluruh nabi-nabi Israel. Dan itu membuktikan itu Tuhan ada. Karena kalau Tuhan itu tidak bisa menyatakan diri untuk dilihat dan didengar, ya tentu bukan wujud aslinya ya, maka dipertanyakan apakah Tuhan itu ada. Jangan-jangan Tuhan itu hanya fiktif saja. Sehingga hanya hiasan jempol saja, kalau dikatakan Tuhan ada, kemudian suruh lihat ciptaannya, dan lain sebagainya. Itu mungkin belum tentu ada. Ya itu saja. Silahkan Pak Meme Bos. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Sunade ya. Bagus sekali openingnya ya. Ya. Di dalam kekristianan itu, mengimani Tuhan itu, mempunyai kemahkuasaan yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan yang kami imani mempunyai konsep, dalam arti melakukan karya keselamatan kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga, Tuhan mempunyai rahasia. Jadi Tuhan di dalam kekristianan itu, mempunyai rahasia yang sangat besar sekali. Tidak seperti Tuhan-Tuhan yang lain, mereka tidak mempunyai rahasia, tetapi Tuhan yang kami imani mempunyai rahasia. Dan rahasia itu hanya diberikan kepada orang kristen, dan tidak akan diberikan kepada orang di luar dari kristen, berkaitan tentang hakikatnya. Jadi rahasia Allah itu berkaitan tentang hakikat, ataupun keberadaannya itu, dia hanya mau memberitahukan kepada orang kristen. Di luar dari orang kristen, Tuhan tidak mau memberitahu kepada mereka berkaitan tentang hakikat, berkaitan tentang keberadaan. Dia tidak mau memberitahu. Dan dia tidak mau memberitahu tentang namanya kepada bangsa lain. Selain kepada bangsa Israel, yaitu orang kristen yang mengenal Tuhan dari bangsa Israel. Yaitu terkonfirmasi di dalam Matthew 13,17. Jawab Yesus, Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerjaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Jadi Tuhan tidak mau memberikan rahasia-rahasianya ini kepada bangsa-bangsa lain berkaitan tentang siapa dia. Makanya ketika ada agama-agama yang lain, mereka mengimani Tuhan, tetapi pada kenyataan, mereka ini tidak mengetahui hakikat Tuhan seperti apa, keberadaan Tuhannya saja mereka tidak tahu. Tetapi bagi kami tidak. Kami dilebihkan oleh Tuhan, rahasia Allah, dia hanya mau memberitahukan kepada kami. Maka di Markus 4,17, Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Jadi kepada orang luar ini, Tuhan tidak mau memberitahu tentang rahasia-rahasianya. Rahasia dalam arti apa? Dalam konteks hakikatnya. Jadi orang luar ini tidak tahu siapa itu Tuhan sebenarnya. Mereka hanya mempunyai nama saja, tetapi hakikat alam mereka tidak tahu. Karena Tuhan tidak mau memberitahu kepada mereka. Waktu habis ya. Mbak Josel? Oh iya, saya agak ketiduran. Oke, silakan Oniriva. Saya masuk pakai device satu lagi, karena suara saya lewat apa-apa. Ini tidak kedengeran di YouTube saya, jadi saya masuk pakai handphone satu lagi ya. Oke, silakan Oniriva. Silakan Ustaz Bafi. Mungkin bisa didahului. Unik saya dahulu. Ya. Munggu Ustaz. Dabur, dabur, dabur. Meldak Unik. Gimana Unik? Saya dulu ya. Silakan. Munggu Ustaz. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa'ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang eksistensi Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjadi Tuhannya kita semua. Sejak dulu di awal zaman Nabi Adam hingga sekarang. Bahkan sebelum terciptanya semua yang ada di cakra awal ini. Makanya di dalam surah Maryam, ayat 65, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah yang menguasai langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia dan begitulah dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada orang yang sama dengan dia? Tidak ada. Yang bisa menciptakan langit dan bumi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diperkuat oleh surah Al-A'raf. Ayat 54, Allah berfirman, Allah berfirman, Ingatlah, hal-hal yang berkaitan dengan menciptakan dan memerintahkan itu hanya hak Allah semata. Maka dari itu Tuhan kita adalah Tuhannya semua makhluk. Dan ciri-ciri Tuhan kami sesuai di dalam surah Al-Ikhlas. Ketika orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad, Ya Muhammad, Siflana Rabbak. Wahai Muhammad, Tolong beritahu kami seperti apa ciri-ciri Tuhan kamu itu. Maka dari itu Allah menurunkan surah Al-Ikhlas. Kul huwa Allahu ahad, Allahu somad, Lam jalit, Yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak sama dengan apapun. Maka dari itu para ulama mengatakan, Apapun yang terlintas di hati kamu, Maka Allah tidak seperti itu. Allah tidak akan pernah menjadi manusia, Apalagi menjadi hal-hal lain, Karena Allah ini maha sempurna. Dan ketika ditanyakan, Apakah Allah ini bisa kelihatan? Jelas bisa. Karena Allah ini maha sempurna, Maka nanti kelihatannya di tempat yang sempurna. Di mana? Yaitu di surga. Makanya di dalam Al-Quran tertulis, Yujuhu yaumaihzin na'wiroh ila rabbiha na'wiroh. Pada saat itu orang-orang yang beriman, Wajahnya berseri-seri, Karena mereka melihat Tuhannya. Sekian. Tafat dulu nih. Oke, silahkan Uni Riva. Waktu terus berjalan. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhannya umat Islam itu menyatakan dirinya, Bukan berarti dia turun ke dunia, Lalu memperkenalkan, Hei gue Tuhan. Bukan. Melainkan Tuhan memilih Nabi dan Rasulnya, Untuk memperkenalkan esensinya kepada hamba-hambanya. Kalau memang Tuhan bisa memperkenalkan dirinya, Menyatakan dirinya dalam makna turun ke dunia, Lalu kenalan kepada setiap manusia, Ya tidak adil kalau dia hanya datang di masa tertentu, Kepada orang tertentu. Kenapa? Ya kenapa dia pilih beberapa orang tertentu saja? Emang orang lain bukan hambanya. Nah ada ketidakadilan di situ, Kalau Tuhan turun lalu hanya hidup di sebuah kota saja, Tidak datang ke Sumatera Barat, Tidak datang ke Bali, Tidak datang ke Jogja, Karena apakah Tuhan jijik dengan kota-kota yang tidak didatanginya, Sehingga dia hanya ada di sebuah kota saja. Nah apakah Tuhan ketika berkenalan dengan satu orang, dua orang, Apa ini Tuhan seperti ini? Kenapa dia hanya datang kepada orang-orang tertentu, Tapi tidak mau datang kepada orang-orang lain gitu. Apakah kita yang tidak pernah melihat Tuhan ini, Tidak layak bertemu dengan Tuhan? Apakah sehinah di listah itu kah kita? Padahal katanya dia maha pengasih. Nah dalam Islam sendiri Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah mengatakan dirinya, Menyatakan dirinya, Artinya memperkenalkan dirinya, Melalui perantaran para nabinya loh, Kenapa dia pilih para nabinya? Ya tentu karena dia, Ada orang-orang yang tinggi di kalangan umat, Yang memang layak membawa amanah, Perkataan Tuhan, Pesan Tuhan itu, Dan mustahil orang ini menyelewengkan, Yang disebut dengan nabi, Dialah yang memperkenalkan siapa Allah. Nah salah satunya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, Dimana kami diperkenalkan oleh Rasulullah, Bahwa Allah itu laisa kami sulih syai'un, Artinya tidak ada yang setara dan serupa dengan Allah, Kalau ada yang berbentuk seperti itu, Berarti bukan Allah subhanahu wa ta'ala, Apapun yang terpikirkan oleh kita, Yang kita lihat di indra kan bukan Allah subhanahu wa ta'ala, Karena dia berbeda dari ciptaannya, Dan lagi pula, Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan berarti tidak ada, Sesuatu yang tidak berwujud, Belum berwujud, Atau belum bisa dilihat wujudnya oleh indra kita, Belum bukan berarti itu tidak ada, Karena yang namanya ada, Ada di dunia ini, Bahkan ciptaan Tuhan saja, Ada di dunia ini yang tidak bisa dijangkau oleh mata kita, Contoh, Apakah planet Merkurius itu ada? Ada, Tapi apakah mata telanjang kita bisa lihat? Tidak ada, Karena terbatas waktu dan ruang, Begitu juga dengan udara, Apakah ada? Ada, Tapi tidak bisa dilihat, Ya iyalah, Karena kan terbatas, Kita tidak bisa indrakan, Hampir itu ya definisinya, Tuhan itu ada, Bukan berarti tidak ada, Karena tidak menampakkan wujudnya, Terima kasih. Oke, Untuk sekarang start untuk 45 menit, Kepada masing-masing narasimbar, Sebentar ya, Waiting for timer, Menunggu waktu ya, Untuk multi, Nunggu apa ya? Nunggu sementara 45 menit untuk, Resite ini, Resite waktu dulu sementara, Nunggu ali, Terima kasih. 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 Sorry Timer Timer Siapa ini? Masih pihak Kristen ya? Atau sudah muslim? Sekarang sudah Uni Riva menjawab Tapi ini timernya masih ini ya Gak bisa ya Timer Timer Lihatannya timernya jalan Udah turun tuh 3 menit Oh udah, udah jalannya tuh Saya udah bicara 3 menit Udah dikurangi Silahkan dijawab Oke mungkin saya mau menanggapi dulu ya Tuhan eksis itu Tuhan yang harus menampakkan dirinya Itu berdasarkan siapa Dan bagaimana Siapa yang membuat parameter Bahwa Tuhan itu eksis Harus menampakkan diri Apakah itu hambanya sendiri Atau Tuhan sendiri yang mengatakan Bahwa aku itu ada Dengan akan menunjukkan wujudku Sebagai ini, sebagai ini gitu Jadi Islam itu Tuhannya bukan produk pikiran ya Tetapi kami mengenal Tuhan itu Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Allah melalui perantaran Nabi-Nya Dan kalau kita lihat Tradisi Yahudi Dimana Pak Pendeta Khusnadi sendiri Di kitab sucinya Yang menyatakan Nabi-Nabi Bani Israel Ditemui oleh Tuhan Saya rasa Lebih bijaknya Serahkan bagaimana Cara memahami kitab itu Kepada orang Yahudi Apakah orang Yahudi Mayoritas memahami Tuhan Mereka itu pernah muncul Dalam rupa manusia Karena kalau kita baca Di dalam kitabnya mereka sendiri Tuhan itu bukan manusia Nah ketika Tuhan itu menyatakan Bahwa aku bukan manusia Tiba-tiba dia menjadi manusia Ini seolah-olah Tuhan sedang Mengingkari dirinya sendiri gitu Mohon maaf ya Saya seolah-olah sedang Menyatakan bahwa Saya adalah orang yang baik Tapi saya berbuat jahat Ini namanya Mohon maaf ya Apa istilahnya Terserah simpulkan sendiri Sama halnya dengan Dia mengatakan ketika Tidak ada yang dapat melihat Wajahku dapat hidup Tetapi Dia menunjukkan Wujudnya dalam bentuk lain Ini dia sedang mengingkari Ketika dia katakan Tidak ada yang dapat melihat Dia bisa hidup Bahkan mati Tapi tiba-tiba Dia menunjukkan Wujud lain Ini kayak main-main Ini Tuhan Kalau memang dia maha kuasa Kenapa dia tidak mampu Menunjukkan wujud aslinya Itu sama Nanti ketika Kita tanya bahwa Apakah Tuhan Pak Kusnadi Yang asli Yang GHH Yang Bapak itu Yang Orang itu Bisa menunjukkan dirinya Dalam wujud aslinya Nah Kalau dia bilang bisa Lah ngapain dia pakai Teofani Lalu kalau dikatakan Tidak bisa Dia pakai Teofani Berarti dia tidak mampu Menunjukkan wajah aslinya Wujud aslinya Nah Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Bukan masalah tidak mampu Dia yang tidak mampu Tapi kami Yang tidak mampu Karena kami Belum memiliki Hak Untuk melihat Allah Kami harus disucikan dulu Karena Allah adalah Banyang suci Gak bisa sembarangan aja Karena orang-orang yang otaknya kotor Ketika melihat Sesuatu yang indah Belum tentu Dia bisa menahan dirinya Dan Apa namanya Menyerahkan dirinya Dengan pandangan suci juga Jadi kalau Tuhan itu Bisa dilihat oleh siapapun Maka orang bisa berpandangan Apapun terhadap ini Terhadap yang dianggap Tuhan ini Maka itu terjadi Kepada Yesus Ketika Yesus muncul Menjadi manusia Lihat perspektif manusia Ada yang orang Yahudi Mengatakan Dia adalah anak hasil zina Kata dia Orang Islam mengatakan Dia adalah Tuhan Orang Islam Dinyatakan oleh Allah Bahwa dia bukan Tuhan Tapi hanya utusan Yang diberi kelebihan Jadi perspektif ini Yang menjadi konsekuensi Dari apa yang Tuhan hadirkan Itu menjadi Giovanni Tuhan membuat beribut Orang di dunia Karena dia Tidak jujur Kalau memang dia adalah Wujud aslinya Tuhan ditunjukkan saja Di sepanjang masa Agar kita ini Tidak berdebat lagi Kalau memang dia mampu Masalahnya ketika Pak Kun tadi mengatakan Bahwa Tuhan itu Tidak bisa dikatakan eksis Ketika tidak mampu Menunjukkan dirinya Apakah setelah Yesus naik ke langit Pernah orang melihat Tuhan Secara langsung Nah artinya Ketika tidak ada yang melihat Tuhan Saat ini Di tahun 2022 ini contohnya Maka Tuhan tidak ada nih Pada saat ini Pada saat ini Tuhan tidak ada Karena dia tidak ada Coba tunjukkan kepada saya Itu logikanya Pak Kusnadi Yang aneh menurut saya Ketika Bukti Tuhan itu ada Harus mewujudkan diri Seperti yang diinginkan Oleh Pak Kusnadi Karena parameter itu Siapa yang menjatuhkan Apakah Tuhan sendiri Yang pernah mengatakan bahwa Dia akan ada Kalau dia menampakkan diri Nah parameter siapa Parameter logikanya Pak Kusnadi Atau parameter siapa Kan gitu Silahkan Ustadz Wafi Ditambahkan Ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi Pak Kusnadi Barusan Menjawab tentang Eksistensi Tuhannya Tapi menggunakan Kitab orang lain Coba Pak Kusnadi Pakai kitab sendiri Kita lihat di Sefaria Beberapa penafsir-penafsir Ahli dalam orang-orang Yahudi Adakah satu orang pun Satu saja Yang mengatakan Bahwa ada Ayatnya Hashem Mengatakan dalam PL Bahwa Yesus Akan dilahirkan Tidak ada Ayatnya itu Makanya Tidak usah Comor-comor kitab Orang lain Pakai kitab sendiri Gitu Kemudian Nabi Itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menyampaikan Apa yang akan Disampaikan oleh Allah Makanya Di dalam surah Al-Baqarah Ayat 213 Allah berfirman Kanan nasu ummatun wahidah Dulu ummat itu Adalah satu kesatuan Kemudian Allah mengutus para nabi Tujuannya Memberitakan kabar baik Tentang agama Allah Dan melarang hal-hal Yang tidak disukai oleh Allah Wa anzala ma'ahumul kitab Mereka diturunkan kitab Bil haqqih Yang menerangkan Tentang kebenaran Untuk menghukumi Di antar manusia Apa yang mereka Perselisihkan Nah Itu tujuannya Para nabi Kalau memang Tuhan maha kuasa Gara-gara hanya Bisa jadi manusia Apakah saya bisa Mengatakan Tuhan maha kuasa Dengan berubah menjadi Tai Berubah menjadi Bebek Atau ayam Apakah bisa Seperti itu Kalau memang bisa Ayo tampakkan Panggil Yesusnya Begitu Sekian Oke Silahkan ditanggapi Bang Meme Bos Atau Untuk Silahkan Pak Meme Pak Gusnadi silahkan Iya Pak Gusnadi Saya tanggapi dulu sebentar ya Pak Meme Pak Bang Meme Jangan pakai K Belakangnya Bang Meme Jangan ditambahkan K dong Ini hostnya Ini bagaimana ini Iya Bang Aku sudah bilang Bang Meme Gimana dong Oke Oke Iya saya tanggapi dulu Berkaitan dengan apa yang dipaparkan oleh Ustadz Wazi Beliau mengatakan Bawasan kami memakai kitab orang lain Beliau ini tidak paham ya Saya katakan Mungkin beliau ini tidak memahami realitas Historis Jadi begini Berkaitan dengan realitas Historis itu artinya Sebuah sejarah kenyataan Yang harus dipahami dulu Khususnya kepada Ustadz Wazi ya Yesus itu datang Yesus itu datang ke dalam kalangan Yahudi Itu sebagai apa Yesus datang Kedalam kalangan Yahudi Sebagai seorang Rabi Rabi itu tugasnya sebagai apa sih Rabi itu tugasnya Untuk mengajar tentang Nas alkitab Yang tertulis oleh nabi-nabi sebelumnya Itu kepada orang-orang Yahudi Artinya tugas seorang Rabi ini Mengajarkan tentang Firman-firman Tuhan Yang terkonfirmasi di dalam kitab suci Para nabi Kepada orang-orang Yahudi Yang belum paham tentang Ayat-ayat Tuhan Kalau Yesus saja Mengimani Kitabnya para nabi Apakah kami harus mengatakan Itu bukan kitab kami Apakah kami harus mengatakan Itu kitab orang Yahudi Dan bukan kitab kami Jikalau memang kami mengimani Apa yang diperintahkan oleh Yesus Jikalau memang kami mengimani Yesus sebagai tokoh sentral Artinya kami harus menerima Semua kitab para nabi Karena kitab para nabi itu Kami jadikan sebagai sumber Kebenaran iman kami Kalau kami menolak kitab para nabi Kami akan dinyatakan Orang munafik Orang munafik itu adalah Orang pura-pura beriman Kepada Tuhan para nabi Tetapi pada kenyataannya Mereka menolak kitab para nabi Itu disebut orang munafik Tetapi kami tidak Kami menerima kitab para nabi Kami menerima Tuhannya para nabi Jadi jika Anda mengatakan Kami Menggunakan kitab orang lain Anda keliru Anda ini tidak tahu Realitas historis Kitab yang diimani oleh Yesus Kitab yang diajarkan oleh Yesus Ataupun nasal kitab yang tertulis Itu diajarkan kepada orang Yahudi Wajib kami imani Kalau kami menolak kitabnya para nabi Artinya kami mengingkari Tuhan para nabi Kalau kami sudah mengingkari Tuhan para nabi Artinya kami harus mempunyai Tuhan sendiri Kami tidak perlu menyembah Tuhan para nabi Tetapi tidak Kami dianjurkan untuk mengimani kitab para nabi Maka kami juga menyembah kepada Tuhannya para nabi Tetapi jika ada agama yang lain Mereka menolak kitab para nabi Saya katakan Mereka tidak pernah menyembah kepada Tuhan para nabi Tetapi mereka hanya mau menyamakan Tuhannya para nabi dengan Tuhan mereka Tetapi bagi kami tidak Itu saja yang bisa saya paparkan Silahkan Pak Pendeta Kusnede Baik Kami tidak berdaya Kecuali karena Tuhan sendiri yang memperkenalkan diri Tuhan menulis dengan tangannya melalui Musa Kitab Torah itu menyatakan bahwa Tuhan itu bisa dilihat Di dalam berbagai peristiwa sejak penciptaan Sampai kepada Abraham, Isaac, Yaakub, Yusuf Terus kemudian kepada Musa Itu tulisan tangan Tuhan sendiri Melalui tangan Musa Jadi artinya bahwa Tuhan bisa menampakkan diri Bisa dilihat, didengar dengan pilihan dia sendiri Kepada orang-orang pilihannya Itu bukan ide saya Itu ide Tuhan sendiri Itu dasarnya Jadi sangat lucu kalau Anda bertanya Apalagi ini kitab katanya milik orang Yahudi Yesus orang Yahudi Murid-muridnya orang Yahudi Paulus pun orang Yahudi Dan apa yang ditulis di dalam kitab Torah itu sendiri Secara tekstuali proof Itu Tuhan bisa dilihat Tetapi hanya penafsiran orang-orang Yahudi Yang modern Sesudah pembuangan di Babil Maka mereka mengatakan Tuhan bisa dilihat Tetapi mereka gak berani mengubah Torah itu sendiri Torahnya mengatakan bisa dilihat Tapi tafsirannya tidak bisa dilihat Mana yang harus lebih dipegang Ya tentu kitab Torah kan itu tulisan tangan Tuhan sendiri Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan itu Gak bisa dilihat Apalagi tergantung kepada makhluk ciptaannya Yaitu menunjuk Malaikat Jibril untuk datang kepada nabinya Jangan-jangan Tuhannya Tuhan yang lumpuh Dia gak bisa apa-apa Dia tergantung kepada ciptaannya Kepada makhluknya untuk menyampaikan firmannya Itu Tuhan apa Jadi Tuhan itu di mata Anda berarti gak ada Apa bedanya dengan Leah Eden yang mengatakan Dia juga didatangi Malaikat Jibril Apa bedanya Tuhan gak ada Justru Tuhan yang benar ada Dia dengan kekuasaannya Dia bisa menunjuk siapa-siapa yang dia ingin Dilihat oleh nabi itu Gak bisa semua orang Terus Anda katakan mana zaman sekarang Kita bisa melihat Tuhan Sorry kita semua bukan nabi Pewahyuan puncaknya sudah selesai dengan kedatangan Yesus Terus mau apa lagi Apalagi di dalam kitab Koran sendiri Bahwa Malaikat Jibril pun bisa datang kepada Mariam Dalam wujud manusia yang sempurna Anda pun bisa percaya itu Lalu kalau Tuhan Anda tidak percaya Kan aneh Di dalam kitab Anda dikatakan Tuhan Menyatakan diri kepada Musa Melalui suara dari balik pohon Terus kemudian Anda tidak mempercaya Tuhan secara langsung bisa melakukan itu Kepada para nabi yang lain Lalu kapan dan dimana Sejak kapan Tuhan bisa menyatakan diri Kepada nabi Muhammad Tidak pernah ada Satu kalipun tidak pernah ada Apalagi tulisan itu adalah 600 tahun sesudah masehi Itu ribuan tahun sesudah peristiwa itu Jangan-jangan Tuhanmu memang gak ada Dan nabimu sebenarnya bukan nabi Itu hanya karangan-karangan aja Dasarnya apa? Apakah dasar dari makhluk Gua Hira itu? Makhluk Gua Hira itu pun juga datang Dengan peristiwa yang sangat mergerikan Di Gua Hira itu Bagaimana Anda katakan bahwa itu malaikat? Oke silahkan Oke saya jawab Ustaz Wafi boleh ya? Mohon gak unik Yang pertama kata Pak Pendeta Kusnadi Mengatakan bahwa Tuhan kita bergantung kepada makhluk Untuk menyampaikan sirman-nya Loh bukannya Pak Pendeta Kusnadi Tadi yang bilang bahwa Tuhan Anda juga menyatakan dirinya Kepada nabi-nabinya saja gitu loh Dan kemudian Bukan Tuhan Anda Pak Yang mampu untuk menyatakan dirinya Atau Anda sudah bilang Di Keluran 33 Bahwa Tuhan itu tidak ada yang bisa melihatnya Dapat hidup Yang lebih hebat itu bukan Bapak Tapi si Firman gitu loh Firman masih bisa menjelma jadi manusia Kemudian mati di tiang salib Lah Bapak memang bisa Pak menjelma jadi manusia Silahkan tunjukkan Doktrin Anda Bahwa Anda memahami Bahwa Bapak itu yang jadi manusia gitu loh Ini lucu sekali Ketika Anda mengatakan Bahwa Tuhan yang umat isap itu Tidak ada lantaran Tuhan Tidak mau Karena kami belum mampu melihatnya Anda samakan Tuhan dengan malaikat Jadi gini Ketika malaikat menjadi manusia Itu tidak bisa Anda paksakan Bahwa Tuhan itu Mau menjadi ciptaannya Dia adalah sang pencipta gitu loh Jadi Tuhan itu bukan tidak bisa Tapi perkara mau atau tidak mau Ketika dikatakan bahwa Dia bukan manusia Lalu dia menjadikan dirinya manusia Ini Tuhan yang bipolar Pak Tuhan yang berubah-rubah Tuhan yang mengingkari pernyataannya Tuhan yang dusta gitu loh Tuhan sendiri yang bilang Aku bukan manusia Aku satu-satunya Tuhan Tiba-tiba di zaman Herodes Dia menjelma menjadi manusia Dia menjadikan sosok lain sebagai Tuhan juga gitu loh Berarti dia sedang mengingkari perkataannya Alias dia sedang melakukan tipu muslihat Terhadap hamba-hambanya gitu Itu yang tidak diimani oleh umat Islam Berbahaya kalau umat Islam mempercayai Bahwa Tuhan itu nuzul menjadi manusia Ketika dia menyatakan bahwa Dia tidak serupa dengan apapun gitu loh Itu ada di kitab Yesaya juga Dengan siapa kalian hendak Menjadikan ke aku sama Eh tiba-tiba dia menyamakan dirinya Dengan manusia Berarti bagaimana Bapak bertanggung jawab Tentang Tuhan Yang mohon maaf Pak Mendustai perkataannya Bapak lihat di dalam kitab Yesaya Dengan siapa kalian hendak Menjadikan aku sama Bahkan Yesaya yang ketiga ayat sepuluh itu Jelas sekali ya kan Tuhan di Maliaki maksud saya Tuhan tidak berubah Di dalam Maliaki Pasal tiga nomor enam Tiba-tiba dia menyadikan firmanya Menjadi manusia Pak Nah Kemudian Dia tidak sama dengan aku Yesaya pasal 46 Ayat lima Bapak baca ayat itu Dengan siapa kalian hendak Menjadikan sama Nah dia sendiri Menjadikan sama dengan manusia Bahkan ada istilah Berkenosis Mengosongkan diri Setara dengan manusia Setara juga dengan Bapak Gitu Ini macam mana Konsep Tuhan Gitu ya Kalau ada manusia Yang bersifat seperti ini Ketika dia mengatakan Aku tidak akan Pernah menyakiti anakku Tapi dia menyakiti anaknya Ini orang yang perlu Diperbaiki Pak Mentalnya Kalau manusia loh Pak Tapi gak tahu ya Kalau mungkin dalam iman Bapak Karena Tuhan memang suka-suka Mungkin ya Jadi bisa saja Tuhan bersifat seperti itu Na'udzubillah Pak Dalam islam seperti itu Kami memahami Tuhan Karena bagi kami Tuhan Tidak mungkin mengintari perkataannya Dan ingat kembali ya Pak Tidak bisa Bapak Bapak katakan bahwa Oh Tuhan yang umat islam itu Tidak ada Karena dia tidak mau Menjelma menjadi manusia Atau tidak mau menampakkan diri Nah kemudian Anda bilang Kami mengikuti Nabi-Nabi Nabi yang kami ikuti Kata Mebebel Tunjukkan kepada saya Nabi mana yang mengajarkan Konsep Trinitas Nabi mana yang menyatakan Tuhan itu adalah Anak dan roh kudus Tunjukkan satu orang Nabinya siapa Yohanes Pembaktis Kapan Yohanes Pembaktis Mengajarkan bahwa Ruh kudus adalah Tuhan juga Bapak dan Yesus adalah Tuhan juga Dalam tiga pribadi Satu esensi Kapan Nabi Ibrahim Nabi Musa Dalam kitab Anda Ketika BMP Musa Mengaku bahwa Apa yang kalian imani Menyukup para Nabi Dimana Nabi-Nabi itu Mengajarkan Seperti yang kalian imani Tunjukkan ayatnya Bahkan bunyi firman Terdengar tapi Tak nampak wujud Apapun ada Hadiran kitab ulangan Pasal 4 Nomor 12 Tuhan Israel itu Menafsiri kitab suci Susahnya itu Kalau kitab suci Ditafsiri dengan Apa namanya Doktrin itu sangat susah Dan doktrinnya Tidak bisa dipertanggungjawabkan Kalau memang orang Yahudi Kemudian Paulus Itu adalah orang Yahudi Dia adalah orang Yahudi Sehingga kitabnya Anda Mengaku itu sebagai kitab Anda Tambah lucu banget Kenapa? Kalau memang Yesus itu orang Yahudi Seharusnya Yesus itu kan tahu Isi-isi kitabnya itu Salah satu contoh Bahwa di dalam imamat 4 Contohnya Di dalam imamat 4 Itu kan ada Tentang penebusan dosa Kalau ingin dosanya ditebus Harus menggunakan domba Domba betina Ternyata ketika Yesus ada Saat itu Yesus mengatakan Aku adalah anak domba Allah Berarti kan Yesus Domba Laki-laki dong Jantan dong Sedangkan Perjanjiannya Di imamat Itu pakai domba perempuan Yang betina Masa Yesus lupa Dengan ajarannya Kitab Yahudi Katanya Kitabnya Yahudi Katanya dia orang Yahudi Jadi ketika Ajaran-ajaran PL dan PB Semuanya berubah Dan tidak pernah ada Satu orang Yahudi Yang mengatakan Bahwa Kitab PL itu Digenapi Di PB itu Tidak ada Coba Anda buka Literasi Yahudi Dari dulu sampai sekarang Tidak ada Seperti itu Apalagi Jabatan Yesus ini Hanya apostolos Kalau dalam Yunani Hanya rasul Makanya di Ibrani 3 Sudah jelas dikatakan Orang yang membuat rumah Itu lebih baik Daripada rumah Yang dibuatnya Makanya rasul Nah Paulus juga apostolos Dalam Yunaninya Juga sama-sama rasul Kenapa Paulus Kodah dituhankan juga Kalau masalahnya apa Alasannya Alfa dan Omega Mekisedek juga Alfa dan Omega Apa perbedaannya Kan seperti itu Sebenarnya Ketika Anda tadi Di awal Mengatakan Kepadamu Diberikan Kerajaan Surga Begini Nah Kan diberikan Yang memberikan Bapak Allah Berarti Yesus dan Bapak Allah itu beda Yahweh dan Yesus beda Makanya pertanyaan saya Anda jawab kan Mana di PL Ada keterangan ayat Bahwa Hashem pernah mengatakan Yesus akan dilahirkan Mana ayatnya Itu sudah bisa Anda jawab itu Karena memang tidak ada Sekian Saya dulu Atau Pak Musnahiri dulu Saya tanggapi Apa yang dikatakan Pertama ya Saya tanggapi dulu Apa yang dikatakan Oleh Ustadz Wifi dulu Dia mengatakan Yesus itu lupa Ayatnya itu Tidak ada Terkonfirmasi Di dalam Alkitab Bahwa Sendir itu lupa Jadi saya Katakan ini Eksegesis mandiri Ataupun Saya kata Katakan apa Apa ya Ini Saya lupa Apanya ini ya Ini eksegesis mandiri ya Lalu yang kedua Apa yang dipaparkan Ustadz Wifi Di dalam Perjanjian lama Bahwasan penebusan Dosa itu Menggunakan domba Tetapi kenapa Di zaman Yesus Yesus mengatakan Dialah sebagai domba itu Ustadz Wifi Ini tidak memahami Tentang karya Allah Ustadz Wifi Ini tidak memahami Tentang rencana Allah Ustadz Wifi Tidak memahami Tentang konsep Allah Konsep Allah Rencana Allah Itu berbeda-beda Ketika di zaman Musa itu Konsepnya berbeda Rencananya berbeda Ketika di Yeskiel Yesua Benun Yesaya Daud Atau yang lain-lain itu Dia mempunyai konsep Rencananya berbeda-beda Tidak akan mungkin sama Maka saya katakan Tuhan kami Tuhan kami itu Kaya akan Rancangan Maupun konsep Maupun Karya-karyanya Jadi berbeda Tuhan kami itu Kaya akan Karya Itu yang harus Dipahami dulu ya Jadi Tuhan itu Mempunyai konsep Mempunyai rencana Tidak Bukan berarti Tuhan itu Tidak punya konsep Dan rencana Itu mungkin Bagi Tuhan Anda Tapi kalau Tuhan kami Tidak Tuhan kami mempunyai Konsep dan rencana Jadi ketika di zaman Musa Dia mempunyai Konsep ataupun Rencana yang berbeda Zaman Joshua bin Nun Berbeda Ataupun scale berbeda Itu berbeda-beda Tidak akan sama Yang kedua Saya tanggapi Apa yang dipaparkan oleh Rifa ya Apa tadi Lupa saya Mana di dalam Perjanjian lama itu Bahwasan nabi-nabi itu Mengajarkan diri tunggal Rifa ini lupa Mungkin Atau dia tidak Membaca Alkitab Rifa harus pahami dulu ya Di dalam Perjanjian lama itu Konsep Teri tunggal itu Sudah ada Tetapi di zaman Yesus lah Yesus menyempurnakan Dengan memerintahkan Murid-murid Atau memberikan Amanah agung Kepada murid-muridnya itu Di Matius 28 itu Baru disempurnakan Berkaitan dengan Teri tunggal Tetapi di dalam Perjanjian lama itu Pengakuan para nabi itu Teri tunggal itu Sudah ada Mungkin Rifa mau tahu Ayatnya dimana Ya saya akan tuduhkan Rifa harus pahami dulu ya Musa adalah seorang nabi Dia itu Menceritakan bahwasan Yang menciptakan Alam semesta ini Adalah Allah Ataupun Yahweh Itu terkonfirmasi Di kejadian 1-6 Musa Dia mengaku Bahwasan yang menciptakan Alam semesta ini Adalah Yahweh Tetapi di zaman Yesaya Apa kata Yesaya Yesaya 49 Ad 5 Maka sekarang Firman Tuhan Yang membentuk Aku sejak dari Kandungan Untuk menjadi Hambanya Pengakuan Yesaya Disini bahwasan Yang menciptakan Dianya adalah Firman Tuhan Bukan Allah Dia memisahkan Antara Firman Allah Dengan Allah Dia mengaku Bahwasan Yang menciptakan Dianya adalah Firman Tuhan Bukan Tuhan Lalu ketika Di zaman Ayub Ayub mempunyai Pengakuan yang berbeda lagi Riva Peska akan Bingung disini Karena dia tidak Membaca Alkitab Apa kata Ayub Ayub 33 ayat 4 Roh Allah telah Membuat aku Dan nafas yang Maha kuasa Membuat aku hidup Disini pengakuan Ayub Bahwasan yang menciptakan Dianya adalah Roh Allah Artinya ini Pengakuan dari Nabi-Nabi ini Berbeda-beda Musa mengaku Bahwasan yang menciptakan Alam semesta Yesaya Mengaku bahwasan Yang menciptakan Dia adalah Firman Tuhan Tetapi Ayub Mengaku bahwasan Yang menciptakan Dia adalah Roh Allah Kenapa Ayub Tidak mengatakan saja Allah yang menciptakan aku Kenapa Yesaya Tidak mengatakan bahwasan Allah yang menciptakan aku Kenapa dia harus Mengatakan Firman Maka untuk Menyempurnakan Tritunggal itu Yesus memberikan Amanah agung Kepada murid-muridnya Dimatius 28 Pergilah dan baklis Dalam bernama Bapak anak dan roh kudus Jadikanlah semua Bangsa muridku Aku menyertai kamu Senantiasa Sampai kepada Akhir zaman Silahkan Pak Ijin karena udah azan Kita break dulu Disini aku udah azan Oke Mana ini Pak Halo Malam Malam Ya Bisa dilanjutkan ya Pak Memebosnya Memebosnya mana ya Karena Pak Memebos Masih belum kembali Mungkin bisa dilanjutkan Lebih dahulu Ya Satu lawan satu dulu lah Dengan Uni Riva dulu Ya oke Silahkan Dijawab dulu Pak Memebos Barusan Oh Saya udah bisa jawab ya Oke Silahkan Oke Tadi kan saya sudah Sampaikan Bahwa Allahnya Islam itu Tergantung Dia gak bisa Berdiri sendiri Karena dia butuh Malaikat Jibril Untuk menyampaikan Firmannya Jadi artinya Allahmu itu Tergantung kepada Jibril Artinya tergantung Kepada makhluknya Sedangkan Allah Israel itu Tidak Dia bisa Menyatakan diri Nah itu bedanya Jadi Mudah-mudahan Lebih jelas ya Kalau tadi Mbak Riva Bicara keluaran 33 Udah jelas dong Keluaran 33 18 Itu jelas Musa itu gak bisa Melihat kemuliaan Tuhan Artinya melihat Wajahnya Kan itu ada Di ayat 20 Dikatakan Memang Engkau tidak tahan Memandang wajahku Tetapi Tuhan bisa Memperlihatkan belakangnya Dengan Menudunginya Pakai tangan dia Sehingga Musa hanya Melihat belakangnya Di ayat 23 Dikatakan Kemudian aku akan Menarik tanganku Dan engkau akan Melihat belakangku Tetapi Wajahku Tidak akan Kelihatan Jadi Tuhan Israel Sudah mengatakan Bahwa dirinya Bisa dilihat Jadi kalau saya Lihat Curhatannya Bahwa Itu kitab Milik Yahudi Itu kitab Milik Tuhan Di aku-aku Terus Cuma bisa Nangis aja Ya salah Sendirilah Kenapa dia Menyalibkan Yesus Dia salah Sendiri Kenapa Tidak menerima Injil Ya akhirnya Baik sucinya Diancurkan Sehingga Yudaisme Sudah musnah Sampai sekarang Karena sejak Tahun 70 Masih Sudah gak ada lagi Karena bagaimana Mereka Bisa beribadah Tanpa baik suci Kemudian tadi Mbak Riva mengatakan Bahwa Apa ya tadi Allah tidak serupa Dengan ciptaan Ya memang betul Tetapi Allah Bisa menyatakan Diri Di dalam Tiang awan Tiang api Rupa manusia Rupa malaikat Itu kekuasaan dia Ya kalau gak percaya Berarti Anda Gak percaya Tuhan itu Maha kuasa Paling tadi Dikatakan Katanya Tuhan Tidak akan Menyakiti Anak Yang menyalibkan Yesus Yang menyalibkan Orang Yahudi Tadi Ustadz Bafi Mengatakan Apa Tebus Pakai Domba Jantan Coba Anda Baca Sendiri Ayatnya Kalau di Imamat Imamat 4 R28 Dikatakan Jikalau Dosa yang telah Diperbuatnya Itu Diberitahukan Kepadanya Barulah Itu ada Kambing Betina Artinya Dia bukan Ngaku Tapi dikasih Tahu Dosanya Sedangkan Jelas Di Masmur 40 Ayat 7 Dikatakan Tuhan Sudah tidak Mengendaki Persembahan Yang tiap Tahun Dilakukan Itu Jadi Tuhan Yang menyediakan Tubuhnya Untuk Dia datang Itulah Yesus Nubuatan Yesus Di Masmur 40 Jabur 40 Ayat 7 Apalagi Jadi Artinya Lucu Kalau Sekarang Kita Quran Datang Tahun 600 Sudah sangat Terlambat Sudah gitu Ngarang-ngarang Cerita Tentang Kisah Adam Gimana Ceritanya Jadi Apalagi Jelas Nama Penciptaan Juga Beda Yang satu Yodhe Wawhe Atau Kita Nyebutnya Jehova Sedangkan Kalau di Quran Nyebut Allah Sudah Jelas Itu adalah Allah Bentukan Baru Kalau Dia saya Ataupun Di Dikatakan Tidak Ada Tuhan Yang Dibentuk Lah Iya Karena Yesus Sudah Ada Sebelum Abraham Sudah Ada Sebelum Penciptaan Sudah Ada Jadi Apalagi Yang Dibentuk Saya Mempertanyakan Justru Keimanan Daripada Islam Berasal Siapa Tuhan Sendiri Tidak Pernah Bicara Kepada Nabinya Yang Berbicara Makhluk Itu Yang Ngaku Ngaku Utusan Apalagi Dia Mencatut Nama Allah Siapa Dia Dalam Kitab Ibnu Hisham Sirah Nabawiyah Dan Ibnu Ishak Dikatakan Bahwa Makhluk Itu Mencekik Muhammad Itu Tidak Mungkin Malaikat Gimana Silahkan Oke Tunjukkan Data Kalau Ada Pernyataan Bahwa Malaikat Jibril Itu Mencekik Jadi Jangan Melampaui Yang Tertulis Jangan Memperkosa Apa Yang Di Literatur Dari Islam Kalau Ada Kata Mencekik Tolong Tunjukkan Kata-katanya Datanya Pak Tidak Fitnah Saya Akan Membacakan Sebuah Ayat Di Dalam Kitab Anda Katanya Tadi Yang Menyalib Yesus Itu Bukan Allah Tapi Orang Yahudi Ini Sama Anda Mengatakan Ketika Ada Yang Berobat Kepada Dokter Maka Yang Menyembuhkan Adalah Dokter Bukan Tuhan Padahal Jelas Yesus Itu Harus Mati Karena Rencana Bapak Kalau Bukan Karena Rencana Bapaknya Emang Bisa Dia Bukankah Karena Kasih Karunia Bapak Dia Ditakdirkan Dalam Bahasa Kami Untuk Mohon Maaf M-A-T-I Kenapa Saya pakai Kata Gitu Karena Di TikTok Ini Agak Sensitive Saya Live Di TikTok Kemudian Kata Anda Tuhan Anda Bernama Jehovah Tunjukkan Kepada Kami Lagi Bahwa Orang Yahudi Menjemput Namanya Yang Kata Jehovah Mereka Saja Tidak Berani Menyebut Nama Tuhan Sembarangan Sementara Kalian Menyebut Jehovah Yahweh Yud Hevave Dari Mana Kalian Dapat Itu Literatur Kalian Dapat Dari Mana Hak Untuk Menyebutkan Nama Tuhan Sembarangan Itu Dengan Menyebut Yehovah Tunjukkan Kepada Kami Bahwa Orang Yahudi Menyebutkan Nama Tuhannya Dengan Kata Yehovah Yahweh Pakai Literatur Jangan Pakai Pandangan Pribadi Nah Kemudian Sebenarnya Bukan Kami Yang Menyatakan Bahwa Tuhan Itu Tidak Bisa Dilihat Dan Tidak Bisa Didengar Siapapun Kecuali Orang Pilihan Lah Yohanes Pasal 5 37 Bapak Yang Mengutus Aku Dialah Yang Bersaksi Tentang Aku Kamu Tidak Pernah Mendengar Suaranya Rupanya Pun Tidak Pernah Kamu Lihat Tiba Tiba Bisa Dia Dilihat Punggungnya Kakinya Intip Intip Sedikit Ada Yang Kelihatan Loh Yesus Itu Kan Seluruh Badan Dilihat Sama Murid Murid Yesus Nah Sementara Ada Kisah Dimana Ketika Bapak Berbicara Dari Langit Inilah Dia Kepadanya Aku Berkenan Itu Suara Bapak Didengar Rame Rame Nah Ini Dibantar Sama Yohanes Pasal 5 37 sendiri Dimana Yesus Mengatakan Bapak Yang Mengutus Aku Dia Yang Bersaksi Tentang Aku Kamu Tidak Pernah Mendengar Suaranya Tiba-tiba Ada Menyatap Di dalam Kitabnya Bahwa Tuhan Berkata Dari Langit Inilah Dia Kepadanya Aku Berkenan Makanya Ini Yang Kami Disebut Dengan Kontradiksi Yang Satu Diksinya Itu Saling Kontra Satu Sama Lain Yang Satu Mengatakan Tuhan Tidak Bisa Dilihat Tidak Ada Bisa Melihat Bisa Hidup Yang Satu Lagi Oh Bisa Tidak Tidak Ada Yang Mendengar Suaranya Tiba-tiba Ada Mengatakan Bahwa Tuhan Berkirman Dari Langit Suaranya Terdengar Ini Disebut Dengan Diksi Yang Kontra Nah Kemudian Anda Mengatakan Bahwa Malaikat Menyekik Mencekik Ya Ingat Pak Anda Harus Tahu Apa Yang disebut Mencekik Mencekik Itu Tangan Posisi Di Leher Lalu Dikuatkan Sekuat Tenaga Sampai Orang Tidak Bisa Bernafas Itu Sebut Mencekik Apa Saya Tidak Tahu Kalau Anda Definisi Mencekik Anda Tidak Tahu Coba Anda Lihat Di 1 Timotius Pasal 16 Buka 1 Timotius 6 16 Timotius 6 16 Bentar Waktu masih jalan Ini Bentar Bentar Nah Dialah Satu Satunya Satu Satunya Satu Satunya Yang Tidak Takut Kepada Maut Tuhan Anda Kan Udah Mati Satu Satunya Yang Tidak Takut Kepada Maut Bersemayam Dalam Terang Emang Ada Yang Bisa Melihat Terang Dalam Mata Terbuka Sementara Matahari Bapak Tidak Bisa Lihat Tanpa Kaca Mata Hitam Itu pun Tidak Tidak Mampu Melihat Bagaimana Rupa Matahari Yang Tak Terhampiri Tiba-tiba Ketika Dikatakan Tak Terhampiri Ada Yang Bersaksi Melihat Bapak Duduk Di samping Anak Katanya Dia Tidak Terhampiri Tapi Ada Yang Melihat Bahwa Bapak Duduk Di samping Kanan Anak Ini Gimana Coba Seorang Pun Tak Pernah Melihat Dia Dan Memang Manusia Tidak Dapat Melihat Dia Jadi Silahkan Ketika Ada Diksi Yang Berkontra Ini Lalu Anda Lebih Memilih Diksi Yang Lain Dan Membantah Diksi Yang Satu Ini Silahkan Kalau Kami Kan Tidak Tidak Ini Tidak Masalah Nah Ini Yang Kami Tidak Betul Kalau Allah Mengatakan Bahwa Dia Ketika Tiba-tiba Dia Menjadikan Satu Bagian Dari Dirinya Menjadi Manusia Maka Dia Sudah Mengingkari Perkataannya Makanya Saya Bawakan Dalil Tadi Yang Mengatakan Dengan Siapa Kalian Hendak Menyamakan Aku Sama Itu Ada Di Dalam Saya Pasal 40 Mengosongkan Diri Menjadi Seutuhnya Manusia Ini Gimana Coba Dengan Siapa Kalian Menjadikan Aku Sama Dengan Yesus Siapa Yang Bilang Kalian Loh Kata Tuhan Israel Dengan Siapa Kalian Menjadikan Aku Sama Kalian Jawab Dengan Yesus Dengan Manusia Itu Yesus Jadi Manusia Berkenasis Mengosongkan Diri Menjadi 100% Manusia Gitu Yesaya Pasal 46 Ayat Kelima Kita Buka Jadi Kita Pakai Dalil Yesaya Pasal 46 Ayat Kelima Kita Baca Kepada Siapakah Kamu Hendak Menyamakan Aku Hendak Membandingkan Aku Dan Mengumpamakan Aku Sehingga Kami Sama Dijawab Sama Pak Pendeta Kusnadi Dengan Meme Bos Dengan Yesus Dan Dengan Manusia Engkau Sama Karena Kristen Memahami Manusia Dicaptakan Segambar Dan Serupa Allah Bahkan Yesus Yang adalah Manusia Itu Setara Dengan Bapak Loh Bukan Saya Atau Bukan Uman Islam Yang Membantahi Saya 46 Ayat 5 Tapi Pak Pendeta Kusnadi Nah Gitu Nah Kemudian Pak Pendeta Kusnadi Mengatakan Tuhan Kami Mampu Memperlihatkan Dirinya Bukan Pak Bapak Baca Lagi Yohanes Pasal Pertama Ayat 14 Pak Bukan Bapak Bapak Pak Yang Menjadi Manusia Tapi Firmannya Pak Nah Bapak Sendiri Tidak Mampu Berarti Kalau Dia Mampu Kenapa Dia Tidak Menjilma Menjadi Manusia Tapi Menjilma Menjadi Manusia Adalah Firmannya Jadi Firmannya Lebih Hebat Daripada Bapak Itu Sendiri Itu Logikanya Silahkan Pak Pendeta Kusnadi Baik Yohan Yesayang 40 Ayat Berapa Tadi ya 46 Ayat 5 Kepada Siapa Kamu Endak Menyamakan Aku Endak Membandingkan Dan Memupamakan Aku Sehingga Kami Sama Yang Ngomong Itu Yesus Kok Saya Sudah Bilang Yesus Sudah Ada Sebelum Dunia Dijadikan Jadi Tidak Ada Hal Yang Baru Terus Kemudian Dikatakan Yohanes 5 Ayat 7 Ya Jelas Yesus Sedang Berbicara Kepada Orang Orang Yang Memang Belum Pernah Mendengar Suara Bapak Tapi Justru Di Yohanes 1 18 Dikatakan Tidak Ada Seorang Pun Yang Melihat Bapak Tetapi Kita Lupa Tetapinya Itu Tetapi Anak Di Pangkuan Bapak Dialah Yang Menyatakan Jadi Meskipun Bapak Yang Tidak Terhampiri Yang Tidak Bisa Dilihat Dan Sebagain Tetapi Sang Anak Yang Di Pangkuan Bapak Atau Yang Sang Firman Itulah Yang Menyatakan Diri Sehingga Bisa Dilihat Sehingga Bisa Didengar Jadi Tidak Ada Masalah Dengan 1 Timosius 6 Ayat 16 What Happen Gitu Apalagi Semuanya Sudah Saya Jawab Soal Yot Hewawhe Yot Hewawhe Memang Tertulis Di dalam Huruf Ibraninya Di Keluaran Tiga Ayat Berapa Disitu Disebut Yot Yang Jelas Dikatakan Adalah Tidak Boleh Menjemput Dengan Sembarangan Bukan Berarti Tidak Boleh Boleh Asal Sopan Sopan Karena Yahudi Ketakutan Setelah Dia Dibuang Babel Jadi Dia Tidak Berani Lagi Ganti Nama Jadi Hasim Jadi Dia yang Salah Paham Jangan Nyalah Nyalah Hina Orang Jadi Lucu Sekali Ya Kalau Orang Yahudi Setiap Kali Kita Bicara Orang Yahudi Kalau Kita Tampilkan Teks Dia Dia Mati Kutuh Kenapa Tekstnya Bicara Begitu Mau Ngomong Apa Dia Dia Hanya Keluarin Kitab Talmud Kitab Targum Yang Karangan Orang Romawi Onkelos Itu Orang Romawi Keponakan General Titus Yang Menghancurkan Bait Suci Yerusalem Luar Biasa Orang Yahudi Bisa Percaya Orang Romawi Dijadikan Rabi Wah Nabi Malah Oke Kembali Tadi Saya Akan Tunjukkan Tapi Tahun Sesudah Muhammad Mati Ada Sirah Tertua Yaitu Sirah Ibn Ishak Tapi Saya Ngambil Sirah Ibn Isham Jilid Satu Saya Akan Bacakan Dia Penerbitnya Ya Tampilkan Pak Penerbit Darul Fulah Terus Kemudian Saya Beli Dari Tokopedia Nanti Bisa Dilihat Di Halaman 197 Tampilkan Kamera Saya Rusak Tapi Kalau Mau Nanti Di Channel Saya Ada Saya Bacakan Ketangan Malaikat Jibril Kepada Rasulullah Salahi Alahi Wasalam Di Gua Hira Ibnu Ishak Berkata Bahwa Wab Bin Kaisan Berkata Kepadaku Bahwa Ubait Berkata Pada Waktu itu Rasulullah Menetap Di Gua Hira Beliau Memberi Makan Orang-orang Miskin Yang Datang Kepada Beliau Usai Melakukan Hal itu Aktifitas Pertama Beliau Pergi Ke Kaba Sebelum Pulang Ke Rumah Saya Lanjutkan Kepada Kata Yang Tadi Saya Baca Jibril Datang Kepadaku Pada Saat Aku Tidur Dengan Membawa Secari Kain Dibais Dan Di Dalamnya Terdapat Tulisan Malaikat Jibril Berkata Bacalah Aku Berkata Aku Tidak Bisa Membaca Malaikat Jibril Mencekik Leherku Dengan Kain Dibai Tersebut Hingga Aku Merasa Seolah-olah Sudah Mati Kemudian Ia Melepas Cekikannya Dan Berkata Bacalah Aku Menjawab Apa Yang Harus Aku Baca Malaikat Jibril Kembali Mencekik Leherku Dengan Kain Dibai Tersebut Hingga Aku Merasa Seolah-olah Sudah Mati Kemudian Ia Melepas Cekikannya Dan Berkata Bacalah Aku Berkata Apa Yang Terus Aku Baca Jibril Kembali Mencekik Leherku Dengan Kain Dibai Tersebut Hingga Aku Merasa Seolah-olah Sudah Mati Kemudian Ia Melepas Cekikannya Dan Berkata Bacalah Aku Berkata Apa Yang Harus Aku Baca Aku Berkata Seperti Itu Dengan Harapan Mengulangi Apa Yang Sebelumnya Dan Seterusnya Silahkan Buku Ini Tersebar Luas Sudah Terjemahan Indonesia Hadis Bukan Pak Silah Ibn Hisham Maaf Pak Itu Artinya Bukan Dicekik Saya Hanya Membaca Ini Kitab Tertua Ini Waktu Saya Sebentar Tampilkan Aja Kamera Saya Rusak Nanti Kalau Mau Saya Fotohin Oke Foto Kirim Ke Mas Memebos Boleh Saya Kirim Bukunya Murah Cuman 75 ribu Saya Beli Dua Jilid Ada Jilid Satu Jilid Dua Tempel Sekali Kira Kira Ada Bukan Masalah Bukunya Anda Ada salah Terjemah Itu Oke Mohon Maaf Yang Mulis Bukan Orang Kristen Itu Orang Islam Sudah Terjemahan Saya Hanya Mengambil Kitab Tertua Jadi Artinya Kalau Kitab Tertua Itu Kitab-kitab Lain Hadis Maupun Yang Lain Ambil Dari Sini Untuk Ditampilkan Jangan Ini Jangan Framing Karena Sesuatu Yang Tidak Berani Dia Nampilkan Tidak Berani Dia Di awal Tidak Buka Kamera Jadi Saya Tidak Mempersiapkan Tetapi Saya Akan Kasih Linknya Yang Mana Buku Ini Saya Tunjukkan Di Channel Saya Kita Lagi Dialog Tidak 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 Dialog Pakai Referensi Pak Ketika Anda Mengatakan Nabi Muhammad Saya Beli Sendiri Jadi Kenapa Ini bukan Bukan dari Internet Saya Beli Sendiri Buku fisiknya Saya Pegang Ini Adalah Sesuatu Yang Memang Notabene Harus Ditunjukkan Buku Yang Mana Nama Bukunya Apa Bukunya Apa Jadi Oke Sekarang Kan Gini Saya Kasih Ini Kebetulan Ada Linknya Pernah Saya Foto Saya Kasih Di chat Coba Link Baca Nama Bukunya Apa Ini Saya Udah Kasih Link Di chat Coba Link Disitu Ada Video Bukunya Karena Saya Udah Beli Bukunya Jadi Saya Video Tapi Silahkan Baca Di Halaman 100 Karena Sesuatu Yang Sudah Diterjemahan Dipelintirkan Itu Tidak Bisa Itu Yang Nulis Bukan Saya Orang Islam Bukunya Namanya Apa Pak Pendeta Bukan Masalah Bukunya Linknya Saya Udah Kasih Buka Dulu Nanti Saya Setelkan Saya Kasih Lihat Tulisannya Halaman 197 Jangan Kaget Kalau Itu Benar Link Saya Ambil Dulu Ambil Karena Kami Sudah Sering Mendapatkan Contoh Seperti Si Mali Si Herdy Membawa Buku Itu Bukan Saya Sudah Terbiasa Bukan Saya Tapi Tidak Bisa Menyamaratakan Tunggu Sebentar Bukan 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 Saya Yang Saya Kasih Di Chatting Coba Diklik Itu Bukunya Oke Karena Sesuatu Yang Tidak Bisa Dibuktikan Dengan Data Yang Jelas Itu Tidak Bisa Dijadikan Suatu Patokan Oke Ustaz Bafi Mungkin Bisa Langsung Menanggapi Ini Karena Ini Adalah Sesuatu Yang Butuh Diluruskan Silahkan Ustaz Bafi Oke Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Belum 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 Mungkin Bang Meme Bos Mau Melambahkan Dari Apa Yang Dinyatakan Oleh Tadi Oh Ya Tadi Saya Mendengar Dari Satu Kata Dari Pak Kusnadi Yaitu Yesus Ada Sebelum Adam Ada Itu pun Datanya Juga Tidak Diberikan Kepada Kita Kalau Dimanakah Tulisan Yang Menyatakan Bahwa Yesus Ini Ada Sebelum Adam Ada Silahkan Ditunjukkan Juga Dan Kemudian Jangan Pernah Membawa Sesuatu Asumsi Di Dalam Dunia Perdebatan Yang Akademis Sesuatu Yang Akademis Notabene Anda Harus Membawa Data Yang Benar Oke Silahkan Bang Meme Bos Kemudian Nanti Jadi Saya Mau Komplin Dulu Moderator Ini Seperti Seorang Narasumber Anda Sebagai Moderator Dengar Karena Saya Meluruskan Sesuatu Memang Harus Membawa Data Ketika Anda Gantian Moderator Itu Harus Adil Yang Harus Saya Tegur Sebentar Sebentar Oke Dari Tadi Bentar Dari Tadi Dari Narasumber Islam Ketika Mereka Membaca Alkitab Moderator Tidak Pernah Menuntut Untuk Menampilkan Ayatnya Tetapi Ketika Narasumber Berbicara Kalian Tuntut Malah Moderator Itu Campur Kalau Ayat itu Umum Bisa Diambil Dimanapun Buku Kita Tanya Kepada Saya Tanya Kepada Moderator Ketika Rufy Membaca Yohanis 537 Apakah Moderator Meminta Untuk Ditampilkan Ayatnya Apakah Itu Beda Itu Hal Yang Tidak Adil Saya Tidak Adil Tidak Ketika Ayat Yang Saya Baca Yang Sudah Bertaburan Kamu Buktikan Apakah Saya Memperkosa Atau Mengubah Artinya Silahkan Itu Ayat Yang Bisa Kamu Kutip Tapi Pak Satria Membawa Sebuah Buku Dan Itu Bukan Hadis Bukan Al-Quran Tapi Silahkan Saya Mau Buka Kamera Saya Tolong Bisa Di Shot Silahkan Saya Buka Kamera Non Dijinkan Silahkan Buka Kamera Belum Bisa Saya Nggak Bisa Dikunci Sebentar Untuk Kamera Sudah Sudah Bisa Bentar Ya Kamera Tidak Dikunci Start Video Aktif Bentar Bagaimana caranya Ya Nanti bisa Membawa Data Ya Untuk Muslim Dan Kristen Bagaimana Aktifin Bentar Tunggu Bang Meme Kemana Ini Ngambek Mana Ini Bang Meme Meme Kebiasaan Kalau Sudah Mulai Terpojok Kabur Karena Memang Tadi Saya Melihat Sesuatu Yang Dinyatakan Adalah Ketika Mereka Membawa Data Ini Nggak Boleh Asum Bentar Bentar Setting Soalnya Saya Nggak Bisa Setting Kamera Bentar Sesuatu Yang Asumsi Terus Kemudian Dijawab Terpojok Kemudian Kabur Nggak Boleh Bukan Bukan Sesuatu Yang Diskusi Yang Gentle Kalau Kayak Begitu Ya Mohon Maaf Ya Karena Dari Tadi Mohon Maaf Saya Kurang Menyimak Karena Saya Agak Tidak Badan Jadi Sekarang Bisa Menyimak Dan Baik Oke Bentar Kok nggak Bisa Sebentar Pakai Apa Setting Saya Keluar Dulu Aja Ya Linknya Tadi Saya Masuk Lagi Oke Masuk Oke 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 Sebentar Oke Sekarang Oke Dijelaskan Langsung Ya Oke Sebentar Kita Menunggu Pak Kusnadi Oh Ya Disini Ada Juga Untuk Seorang Moderator Itu Bukan Hal Yang Mudah Ya Teman Teman Karena Memang Kita Harus Meluruskan Sesuatu Yang Benar Untuk Membawa Data Yang Benar Jadi Tidak Boleh Sesuatu Itu Keluar Dari Ini Ya Dari Lines Oke Silahkan Pak Kusnadi Silahkan Dan Moderator Berhak Menegur Dan Meminta Data Oke Silahkan Pak Kusnadi Pak Pak Kusnadi Apakah Ada Ada Cuman Saya kameranya Tidak bisa jalan Karena saya bilang Rusak Sebentar Mungkin bisa Difoto Dan mungkin Bisa Di Share Screen Oke Saya Udah Tadi Di Chatting Ada Link Tolong Diling Itu Bukunya Tadi Udah Saya Di Chat Sudah Ada Tinggal Dibuka Halaman 197 Aja Ini Channel Youtube Bukan Link PDF Tapi Link Channel Youtube Ya Itu Punya Saya Saya Kan Waktu Itu Bikin Kamera Buku Itu Karena Saya Sudah Beli Terus Kemudian Di Halaman 197 Di Situ Memang Oke Silahkan Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham Kalau Seandainya Itu Bisa Difoto Halaman Mana Ibnu Hisham Cuma Satu Salam Gimana Gimana Ngaktifin Kameranya Ini Tempat Gimana Yang Hidupin Menunggu Bang Mimipo Silahkan Ustaz Wafi Biar Tidak Jadi Umat Terjemahan Biar Mau Belajar Bahasa Arab Gak Mengandalkan Terjemahan Ini Kan Hadisnya Ini Hadis Soheb Bukhari Nah Disini Dimaknai Mencekik Faham Saya Sudah Ini Ada Kata Goto Goto Ini Artinya Memeluk Maksudnya Dipegang Rasulullah Dipegang Dipeluk Lalu Disuruh Ucapkan Ikro Begitu Ini Terjadi Bukan Sekali Ini Ketiga Kalinya Sekarang Saya Tanya Kepada Bapak Pendeta Siapa Ini Khusnadi Carikan Saya Goto Yang Artinya Mencekik Cari Kamus Apa Saja Sudah Coba Buka Di Google Goto Yang Artinya Mencekik Kamus Apa Saya Tidak Lari Tapi Saya Sudah Membacakan Cuman Kebetulan Kamera Saya Saja Masih Bisa Ditemui Dan Saya Masih Ada Sering Dialog Juga Sama Valen Pertama Saya Tahu Banyak Versi Terjemahan Ada Sahih Bukari Ada Sahih Muslim Dan Lain Sebagainya Saya Hanya Mengambil Sumber Yang Paling Tua Yaitu Ibnu Hissa Sahih Bukari Itu Bukan Terjemahan Sahih Muslim Bukan Terjemahan Beda Dengan Biblis Anda Yang Ada Terjemahan Tahun Sekian Terjemahan Beda Itu Hadis Kitab Yang Ditulis Oleh Imam Muslim Kitab Hadis Ditulis Oleh Imam Bukari Itu Terjemahan Pak Tapi Pak Bahasa Arab Nah Kalau Ada Yang Diterjemahkan Baru Katakan Terjemahan Beda Bapak 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 Bilang Beda Terjemahan Saya Banyak Terjemahan Terjemahan Imam Bukari Terjemahan Enggak Pak Beda Bukan Pak Itu Terjemahan Pak Kitab Imam Bukari Kitab Abu Daud Kitab Imam Muslim Itu Bukan Kitab Terjemahan Iya Saya Tahu Kan Saya Cuman Bilang Bahwa Yang Membicarakan Tentang Turunnya Wahyu Di Guahira Itu Banyak Terjemahan Ataupun Maksudnya Itu Ada Dari Hadis Ada Bentar Saya Jelasin Dulu Ada Yang Dari Hadis Ada Sirah Nabawiyah Dan Saya Kenapa Mengambil Sumber Yang Paling Tua Karena Itu Sumber Primer Karena Sahih Bukari Itu Dijalankan Kembali Pak Kusunadi Silahkan Thank you Gimana Timernya Dijalankan Kembali Pak Kusunadi Ingin Melanjutkan Silahkan Nanti akan Ditanggapi oleh Ustadz Rafi Silahkan Saya Percaya Aslinya Dari Ibnu Hisak Maupun Ibnu Hisam Juga Dalam Bahasa Arab Sahih Bukari Juga Bahasa Arab Quran Juga Bahasa Arab Tetapi Kalau Sekarang Ada Orang-orang Islam Yang Menterjemahkan Bahasa Arab Itu Kedalam Bahasa Indonesia Yaitu Ibnu Hisak Ibnu Hisam Yang Betebaran Rp50.000 Sampai Rp100.000 Satu Jilid Ya Jangan Salahkan Kami Nah Saya Membeli Yang Paling Tua Itu Karena Itu Adalah Sumber Primer Kalau Sumber Primer Itu Artinya Bahwa Sesudah Yang Lebih Sesudah Itu Yang Lebih Mudah Ya Berarti Ngambilnya Dari Primer Itu Kemudian Diperhalus Menjadi Didekap Dipeluk Kemudian Dan lain Sebagainya Makanya Mengakui Itu Kan Ini Jadi Artinya Gini Bahwa Yang Menulis Itu Bukan Saya Yang Menulis Itu Orang Orang Islam Dan Yang Menulis Tentang Dipeluk Didekap Ataupun Dicekik Itu Bukan Saya Saya Ngambil Sumber Yang Paling Tua Terus Saya Salahnya Apa Kalau Soal Tunjukan Buku Itu Perkara Mudah Ya Mungkin Next Time Kalau Kamera Saya Udah Bener Ya Udah Bisa Dilihat Tetapi Kan Bukunya Kebetulan Saya Pernah Posting Di Youtube Ya Itu Judul Bukunya Ada Jilid Pertama Ada Jilid Kedua Nah Silahkan Buka Di halaman 197 Bagaimana Disitu Dinarasikan Seperti Saya Baca Bahwa Malaika Cibril Itu Mencekik Muhammad Dan Saya Sudah Pernah Sampaikan Ini Ke Bang Jul Bang Juma Ya Dia Juga Nggak Banta Meskipun Dari Farhan Ada Yang Nanya Mana Bukunya Ya Saya Kan Kameranya Lagi Nggak Jalan Tapi Bukunya Ada Kok Kalau Buku Itu Anda Beli Kan Gampang Di Tokopedia Banyak Terus Kalau Di Halaman 190 Tidak Tertulis Berarti Saya Pembohong Ya Itu Oke Saya Masih Setting Kamera Kalau Masih Buka Saya Ini Silahkan Oke Jadi Begini Nanti Karena Sesuatu Itu Butuh Sesuatu Yang Kalau Apabila Sesuatu Yang Tertulis Dengan Itu Premier Otomatis Akan Bisa Dicari Di Googling Jadi Kalau Dicari Di Googling Dimananya Laman Berapa Atau Dari Hadit Apa Oke Nanti Kalau Disitu Bisa Tertulis Dengan Sesuatu Yang Jelas Itu Baru Yang Disebut Sebagai Data Premier Karena Banyak Dikutip Oke Silahkan Ustadz Wafi Menyebarkan Iya Pak Betul Pak Gus Nadi Tidak Salah Ya Saya Katakan Iya Tidak Salah Karena Pak Gus Nadi Hanya Buka Kitab Terjemahan Itu Hanya Terjemahannya Saja Dan Yang Nerjemah Itu Adalah Percetakan Yang Apa Namanya Itu Yang Membukukan Jadi Disana Sudah Ada Namanya Siapa Penerjemahnya Jadi Yang Didapat Oleh Bapak Gus Nadi Itu Adalah Terjemahan Salahnya Apa Salahnya Jenengan Tidak Langsung Percaya Tidak Tau Original Text Saya Sampai Heran Orang Orang Kristen Di Indonesia Ini Kok Gak Suka Dengan Original Text Kebanyakan Mereka Itu Hanya Debat Teologi Saja Tapi Tidak Mau Belajar Original Text Apakah Mereka Ini Asing Dengan Kekuatan Biblos Secara Original Text Makanya Pak Kalau Bisa Jenengan Kapan Kapan Bahasa Arab Belajar Agar Tidak Tertipu Sama Terjemahan Baik Baik Di Ibnu Ishaq Ibnu Hisham Soheb Bukhari Semuanya Itu Merujuk Kepada Hadis Yang Satu Hadis Rasulullah Satu Yaitu Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mendapatkan Wahyu Di Gua Hiro Di Gua Hiro Saya Screen Dulu Semua Hadis Memakai Hadis Ini Semuanya Jadi Wahyu Pertama Kali Yang Turun Di Gua Hiro Kalau Kita Belajar Original Text Pake Bahasa Arab Maka Jenengan Akan Langsung Mengimani Terjemah Langsung Percaya Ternyata Lafal Ini Pake Goto Ini Kemudian Dipeluk Sampai Tiga Kali Oleh Malaika Jibril Untuk Mengatakan Ikro Bacalah Muhammad Sekarang Saya Tanya Mana Ada Kamus Bahasa Arab Yang Mengartikan Goto Itu Adalah Mencekik Kalau Kita Mau Pake Bahasa Arab Yang Artinya Mencekik Kita Bisa Tahu Contoh Disini Arti Mencekik Bahasa Arab Mencekik Nah Honako Di Kamus Alma'ani Mencekik Itu Ikhtanako Atau Honako Nah Ini Salahnya Jenengan Di Ini Langsung Percaya Sama Terjemahannya Gitu Maksudnya Makanya Ketika Biblos L-A-I Hanya Menggunakan Terjemahan Dan Apalagi Rujukan Codexnya Tidak ketahuan Itu Codex Mana Saja Itu Nah Kan Gitu Karena Salinannya Sangat Banyak Dan Kocar Kacir Kan Seperti Itu Makanya Kita Sampai Kapanpun Tidak Pernah Beriman Kepada Biblos Karena Biblos Itu Variannya Sangat Banyak Dan Tidak Ketemu Mana Yang Asli Itu L-A-I Saja Katanya Ikut Tektus Dak Sama Dengan Tektus Lucu Bilangnya Ikut Tektus Reseptus Ternyata Dipaskan Dengan Tektus Dak Sama Ternyata Itu Sebenarnya Kitab Suci Apa Itu Kan Begitu Mencekik Itu Bahasa Arabnya Konako Makanya Jenengan Dak Salah Ketika Berujukan Kitab Terjemahan Itu Dan Selalu Akan Membawa Terjemahan Herdi Itu Sering Bawa Terjemahan Dan Akan Selalu Gagal Paham Kenapa Karena Dak Pernah Belajar Bahasa Arab Kalau Mau Mengkritik Al-Islam Harus Tahu Original Tekstnya Dulu Oh Ini Ternyata Begini Artinya Nah Kalau Gagal Gagal Dak Akan Paham Sampai Kiamat Jadi Sebenarnya Memang Hal ini Sering Terjadi Terhadap Kita Umat Islam Ketika Teman-teman Kita Yang Non-Muslim Ini Mengambil Terjemahan Lalu Mempelintir Terjemahan Itu Tidak Masalah Karena Kita Bukan Terjemahan Tetapi Bukan Berarti Tidak Boleh Terjemahkan Bahasa Arab Yang Adalah Literatur Islam Ke Dalam Bahasa Indonesia Bukannya Tidak Boleh 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 Saja Tapi Harus Di Cross Cek Karena Penterjemah Ini Penterjemah Ini Bisa Melakukan Kesalahan Itu Kenapa Dalam Bible Sendiri Sering Terjadi Revisi Bahasanya Diperhalus Dikatanya Adalah Tuhan Tiba-tiba Jadi Tuhan Nah Itu Terjemahan Itu Bisa Salah Makanya Hati-hati Kalau Dapat Terjemahan Dibok Cross Cek Nah Itu Kenapa Umar Isam Itu Anak-anak Mudanya Diperintahkan Anak Kecil Disuruh Mondok Mondok Biar Belajar Nahus Sorof Kayak Isar Wafi Jadi Ketika Ada Yang Membuat Terjemahan Yang Salah Dari Bahasa Aslinya Bisa Membanta Kenapa Kami Diperintahkan Untuk Sekolah Di Pondok Besantren Agar Tidak Ditipui Nah Ditipui Sama Orang-orang Yang Cuman Dapat Terjemahan Saja Kemudian Kita Kembali Ke topik Kita Tentang Tuhannya Pak Kusnadi Tadi Yang Mengatakan Bahwa Ada di Kisah Para Rasul Ayatnya Saya Masih Mencari Bahwa Ada Pernyataan Musa Tidak Melihat Wujud Apapun Kata Pak Bisa Nggak Di Stop Silahkan Dulu Pak Kusnadi Saya Bawa Dalil Dimana Musa Tidak Melihat Wujud Apapun Tapi Melihat Malaikat Tapi Kata Pak Kusnadi Di Ayat Lain Musa Melihat Punggung Tuhan Tuhan Kayak Malu-malu Memperlihatkan Tubuhnya Hanya Punggung Nyatok Tapi Ketika Jadi Manusia Dilihatkan Seluruh Badannya Bahkan Ketika Disalin Dia Fulgar Sekali Memperlihatkan Seluruh Tubuhnya Gitu Kan Begitu Logikanya Ketika Bertemu Dengan Musa Tunggungnya Saja Kalau Wajahnya Nggak Mampu Nggak Bisa Hidup Orang Tiba-tiba Pas Jadi Manusia Seluruh Tubuhnya Ketika Disalib Diperlihatkan Ini Logikanya Pak Kusnadi Ini Memahami Tuhan Umar Islam Itu Tidak Ada Fiktif Karena Tidak Bisa Tidak Dilihat Padahal Pak Kusnadi Itu Punya Akal Tapi Nggak Bisa Dilihat Bisa Dipegang Artinya Menurut Pak Kusnadi Tidak Punya Akal Padahal Akal Itu Ada Gitu Ya Ini Logikanya Pak Kusnadi Pak Kusnadi Ini Orang Yang Memahami Bahwa Tuhan Itu Pokoknya Berwujud Makanya Dikatakan Tuhan Karena Kalau Saya Katakan Parameter Tuhan Berwujud Itu Siapa Apakah Tuhan Pernah Menyatakan Bahwa Dia Akan Berwujud Menjadi Manusia Bahkan Tegas Dia Katakan Bahwa Tuhan Bukan Manusia Sehingga Dia Menyesal Sehingga Dia Berdusta Tapi Ternyata Di ayat Lain Ada Pernyataan Tuhan Itu Menyesal Nah Ini Ayat Yang Berbeda Tuhan Bukan Manusia Sehingga Dia Menyesal Tapi Di Ayat Lain Tuhan Menyesal Nanti Timernya Di Stop Dulu Silahkan Saya Buka Laptop Tapi Buka Nah Bentar Ya Buka Kem Bentar Dua 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 Nah Ini 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 Dalam Bilangan Pasal 23 Nomor 19 Allah Bukanlah Manusia Sehingga Ia Berdusta Bukan Anak Manusia Sehingga Ia Menyesal Nah Menariknya Di Ayat Lain Maka Menyesal Tuhan Menciptakan Manusia Tuhan Lanjut Dulu Dih Lanjut Dulu Pak Usnadi Pak Usnadi Tahu Ayat Itu Maka Menyesal Tuhan Menciptakan Manusia Itu Oke Silahkan Pak Usnadi Nanti Kalau Tadi kan Saya sudah Sampaikan Bahwa Kitab Torah Itu Ditulis Oleh Tangan Tuhan Sendiri Melalui Musa Jadi Dia Sendiri Yang Menyampaikan Itu Isi Hatinya Kalau Tidak Begitu Kita Juga Tidak Tahu Makanya Kita Sebagai Umatnya Kita Tidak Bisa Apa- Apa Nabinya Juga Tidak Bisa Apa- Apa Semua Adalah Tuhan Yang Memperkenalkan Dirinya Seperti Itu Tetapi Pemaman Kami Karena Tuhan Itu Tidak Mungkin Menyesal Tetapi Dia Menyesalkan Kenapa Manusia Jatuh Kedalam Dosa Itu Pemamannya Jadi Itu Buktinya Sekarang Mbak Rifa Mengambil Teks-teks Yang ada Di dalam Torah Dan Di dalam Teks Torah Itu Juga Ditulis Tuhan Menampakkan Diri Kok Berkali-kali Bagaimana Mau bertanya Lagi Kepada Orang Yahudi Teksnya Juga Berkata Begitu Saya Saya Tidak Berdaya Makanya Bukan Saya Tidak Mau Mikir Memang Saya Juga Mikir Tetapi Karena Ayatnya Mengatakan Demikian Apalagi Tulisan Tangan Tuhan Tuhan Menampakkan Diri Dan Ternyata Disebut Bahwa Tuhan Menyatakan Diri Kepada Musa Di Tahap 14 Lalu Kenapa Tuhan Tuhan Tidak Menyatakan Diri Kepada Nabi Terakhir Nabi Yang Paling Mulia Itu Jangan Jangan Itu Karangan Jangan 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 Karena Yang Datang Itu Cuman Makhluk Yang Tadi Saya Bila Mencekik Itu Nah Kembali Kepada Ibnu Isam Itu Kalau Saya Boleh Share Screen Tapi Tidak Tidak Apa-apa Tapi Saya Ingin Ada Suatu Waktu Yaitu Bahwa Ibn Isak Itu Tahun 763 Ibn Isam Itu 833 Sahih Bukari Itu 870 Jadi Sahih Bukari 37 Tahun Sesudah Ibnu Isam Jadi Sahih Bukari Pun Mengambil Referensi Dari Ibnu Isak Dan Ibnu Isam Makanya Bisa Baca Coba Di Sahih Bukari Atau Hadis Yang Selalu Ditulis Menurut Ibn Isak Menurut Ibn Isak Menurut Ibn Isam Jadi Artinya Dia Mengambil Referensi Ke Yang Sebelumnya Jadi Manakala Itu Ditulisnya Seperti Itu Bahwa Jibril Terjemahan Tapi Saya Percaya Yang Namanya Bahasa Itu Netral Artinya Netral Itu Dia Hanya Menyampaikan Pesan Jadi Artinya Bahwa Orang Yang Menerjemahkan Ini Juga Orang Orang Islam Orang Muslim Yang Mengerti Kalau Enggak Namanya Dicatut Namanya Dicantumkan Disitu Kalau Anda Enggak Setuju Silahkan Protes Karena Ibnu Isam Saya Lihat Dalam Bahasa Inggrisnya Juga Sama Ibn Literatur Yang Menulis Mencekik Ada Yang Mendekat Ada Yang Memeluk Terserah Saya Mengambil Yang Tertua Karena Itu Yang Asli Dan Disitu Juga Diceritakan Bagaimana Khadijah Mengetes Apakah Itu Iblis Atau Malaikat Yaitu Dengan Duduk Di Paha Kiri Paha Kanan Kemudian Dia Buka Bajunya Dan Ternyata Cipilnya Pergi Disitu Dia Simpulkan Itu Adalah Malaikat Mungkin Lari Dengan Cara Seperti Itu Ataupun Malaikat Dengan Cara Seperti Itu Kriterianya Bukan Itu Pendapat Dari Saya Kalau Mengenai Soal Tuhan Bisa Dilihat Memang Seluruh Nabi-Nabi Israel Mengalami Itu Kok Kenapa Muhammad Tidak Itu Yang Sebenarnya Anda Harus Bantah Harus Jawab Kenapa Muhammad Tidak Bukankah Itu Justru Mengajarin Kita Supaya Kita Tidak Percaya Bahwa Tuhan Itu Bisa Dilihat Kalau Tidak Begitu Berarti Tuhan Itu Fiktif Bagaimana Kita Meyakinkan Orang Ateis Orang Ateis Bertanya Mana Tuhannya Tidak Ada Lihat Ciptaannya Lihat Ciptaannya Bukan Berarti Tuhannya Ada Islam Menulis Bahwa Big Bang Itu Terjadi Jadi Gimana Dasarnya Kalau Begitu Saya Dari Dulu Selalu Tanya Siapa Makhluk Ini Tapi Tidak Jadi Seperti Tadi Saya Katakan Bahwa Malaikat Jibril Juga Datang Dalam Rupa Manusia Yang Sempurna Kepada Mariam Lalu Kenapa Anda Tidak Percaya Tuhan Juga Bisa Menyatakan Diri Dalam Rupa Manusia Malaikat Anda Percaya Tuhan Tidak Percaya Jangan Jangan Malaikat Lebih Maha Kuasa Daripada Tuhan Silahkan Oke Silahkan Ditanggapi Untuk Jadi Kalau Adiksi Yang Berkontra Itu Sebenarnya Bukan Hal Baru Bahkan Banyak Sekali Kalau Kita Temukan Tuhan Yang Mengatakan Tuhan Allah Bukanlah Manusia Sehingga Berdosa Bukan Anak Manusia Sehingga Menyesal Tetapi Pak Kusnadi Meyakini Bahwa Tuhan Itu Muncul Menjadi Manusia Bahkan Berteofanim Menjadi Manusia Artinya Dia Mengingkari Pernyataannya Ternyata Dia Menyatakan Bahwa Dia Tidak Menyesal Di Kejadian 6 Ayat 6 Dia Menyesal Menciptakan Manusia Jadi Ini dia Tadi Permasalahannya Yang Dihadapi Oleh Mereka Ini Sebenarnya Makanya Kita Tidak Menjadi Kristen Karena Kita Tidak Tidak Percaya Ketika Tuhan Menyampaikan Filmannya Itu Bertolak Belakang Satu Yang Tidak Percaya Jadi Kalau Kami Bila Ada Nabi Muhammad Bertemu Dengan Allah Bahkan Diangkat Ke Langit Ya Kan Anda Tidak Percaya Dengan Pertiwa Itu Nah Sementara Ketika Anda Sedangkan Malaikat Bertemu Dengan Nabi Aja Kalian Tidak Percaya Jadi Untuk Apa Ketika Kami Menyatakan Ada Bahkan Lebih Mulia Dalam Iman Kalian Tuhan Kalian Yang Menistahkan Jadi Turun Ke Bumi Menemui Hamba Hambanya Di Dalam Iman Islam Tuhan Berkuasa Sehingga Dia Mengangkat Hambanya Itu Ada Proses Isra Mi'rat Nah Jadi Itu Kalau Yang Dimaksud Oleh Pak Kus Nadi Bahwa Tidak Pernah Nabi Muhammad Bertemu Dengan Oral Siapa Bilang Nah Itu Ada Proses Isra Mi'rat Tapi Nadi Tidak Percaya Dengan Proses Itu Nah Kemudian Pak Nadi Juga Menyatakan Bahwa Pokoknya Kalau Orang Ateis Bertanya Mana Tuhan Kenapa Nggak Bisa Muktikan Islam Itu Bukan Berdasarkan Bagaimana Tuntutan Orang Ateis Bahkan Di Surah Al-Baqarah Dikatakan Orang Yahudi Itu Bahkan Dihukum Oleh Tuhan Ketika Meminta Untuk Bertemu Dengan Tuhan Bahkan Nabi Musa Pun Tidak Kan Bisa Melihat Allah Makanya Saya Katakan Tidak Pernah Kamu Lihat Sementara Ketika Yohanes Membaptis Membaptis Yesus Ada Yang Mengatakan Tuhan Memperdengarkan Suaranya Dari Langit Ini Yesus Sudah Bertolak Belak Dengan Kesaksian Yohanes Jadi Kalau Kontra Yang Menyenangkan Bagi Doktrin Kalian Itu Urusan Kalian Cuman Kalau Memang Ada Tuhan Menampakkan Diri Bertheofani Menyamar Menjadi Manusia Menyamar Menjadi Tiang Seperti Itu Silahkan Dengan Orang Yahudi Karena Kitab Yang Pak Kusnadi Gunakan Ada Terjemahan 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 Ini Diambil Dari Sabtu Cinta Terjemahan Terjemahan Lagi Silahkan Pak Kusnadi Diskusi Dengan Orang Yahudi Apakah Benar Orang Yahudi Yang Bertemu Dengan Abraham Itu Yang Makan Daging Lembu Adalah Tuhan 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 Turun Ke Dunia Makan Daging Lembu Bertemu Dengan Abraham Seolah Tuhan Tuhan Cicipi Makanan Manusia Pak Kusnadi Yang penasaran Dengan rasa Makanan Kucing Lalu Pak Kusnadi Minta Saya Pengen Coba Makanan Kucing Rasanya Gimana Seolah Begitu Logika Saya Meronta Ketika Mendengarkan Tuhan Pak Kusnadi Turun Ke Dunia Hanya Untuk Mencicipi Daging Lembu Ini Juga Bapak Ingin Bawa Literatur Yahudi Silahkan Bapak 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 Itu kan Buatan Om Kellos Orang Romawi Bapak Aja Percaya Dengan Tulisan Markus Dan Lukas Emang Markus Lukas Orang Yahudi Kan Lucu Logikanya Pak Kusnadi Nah Belum Belum Bapak 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 Siapa Bapak 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 bahwa kitab Anda semuanya klaim. Kalau Anda menuduh bahwa Al-Quran ini kan klaim dari Nabi Muhammad. Pembuktian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Tuhan dan benar-benar menerima ajaran yang betul. Lihat ajarannya, Pak. Ajarannya tidak ada. Ajaran yang mengajarkan Tuhan harus mati. Tuhan kok digambarkan harus membunuh Tuhan lain untuk menyelamatkan hambanya. Tapi katanya dia berpuasa. Lalu Bapak bilang, bukan. Itu adalah kemanusiaan Yesus Lapa. Tapi kalian Tuhan kan. Jadi hal-hal berkondiksi-diksi yang kontra ini bukan dari hanya kitab suci saja, tetapi dari doktrin kalian juga dibantas sama kitab suci kalian. Silahkan kalian menikmati. Kalau kami mau ogah. Karena Islam sendiri adalah ajaran yang bahasa-bahasa Arab di dalam ini sangat jelas pemaparannya dan tidak ada satu sama lain ayatnya berkontradiksi. Silahkan Ust. Wafi. Tadi Pak Gusnadi masih bersikeras mengatakan saya itu mengikuti yang paling lama Tarikh Ibnu Ishak katanya. Kalau Tarikh Ibnu Ishaknya betul Pak. Bahasa Arabnya sudah betul. Pakai Fagotto. Karena itu hadis. Meskipun Tarikh yang paling lama ya Siroh Nabawi ya atau Sejarah Nabi yang paling lama Ibnu Ishak contohnya. Dan hadis-hadis sebelum itu kan sudah ada hadisnya dari Nabi Pak. Jadi hadis itu lebih dulu daripada Tarikh Ibnu Ishak. Dan hadisnya berbunyi Fagotto nih. Mana digotto itu diterjemahkan mencekik itu mana. Kamus apa. Seperti itu. Itu kan yang dibuka jenengan kan terjemahan itu. Jadi bukan salahnya Ibnu Ishak tapi salahnya orang yang menerjemahkan. Dan jenengan percaya. Ya maklum sih. Tidak apa-apa. Karena kitab Anda yang diimani memang terjemahan. Sehingga original teksnya gelabakan kan seperti itu. Tidak apa-apa. Kemudian dari pertama saya belum dijawab Pak pertanyaan saya. Mana ada ayat di PL ada nubuatan bahwa Tuhan ini lucu sih ya. Masa Tuhan di dibuatkan kan begitu. Mana ada kata-kata Yahweh atau Bapak Allah kalau kata Anda ya. Bahwa Tuhan akan dilahirkan nanti. Firman Tuhan akan dilahirkan. Itu mana ayatnya. Itu sudah dijawab dari awal itu. Menggo. Oke. Di dalam kejadian itu sudah dibuatkan bahwa keturunan dari perempuan itu akan mengalahkan si iblis. Lah itu dilahirkan. Terus kemudian soal Ibnu Isam tadi saya sudah jelasin ya. Jadi tidak perlu lah diulang-ulang. Kalau Yudaisme saya tidak sesumbar juga ya. Bukan artinya saya banyak ngomong. Tetapi sebelum saya menyampaikan ini saya sudah berkali-kali berdebat. Maaf. Sebutkan tadi Pak kejadian yang mana? Yang nomor berapa kejadiannya? Yang Tuhan dilahirkan katanya itu. Kejadian nomor berapa? Itu aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini. Dan keturunan perempuan ini akan meremukan kepalanya. Saya kebetulan tidak pegang kitab. Tapi ayatnya ada itu kok. Iya. Tapi kan sebutkan nomor berapa. Oke nanti-nanti lah. Nanti saya kasih lah. Itu sudah di kepala sih. Tapi nomornya saya kan enggak apa. Tapi seharusnya kan sudah sekali lagi saya bilang saya pun juga Uniriva ataupun siapapun nomor data yang benar. Bukan ketika membaca terus tidak tahu ayatnya. Iya saya bantu. Oke saya set deh. Kalau enggak ada data sama betel aja udah betel. Saya set aja. Saya set keturunan perempuan. Asal mau nunggu aja saya set dulu. Oke. seterempuan genesis. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala gitu ya. Kejadian dua ya. Kejadian berapa? Kejadian dua ya. Bentar, bentar Pak. Saya cari dulu. Kan ada. Meremukan kepala kejadian 3.15. Ada. Kejadian 3.15. Kita baca. Ya betul. Kejadian 3.15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi perempuan itu akan melahirkan. Oke itu ayatnya ya. Saya kira sih kalau udah sering saya gebat sebenarnya sudah tahu soal itu. Nah kembali gini. Kalau soal Yudaisme saya sudah pernah menguji. Saya sudah pernah berdebat dengan Valen dengan siapa? Bili kemudian siapa lagi tuh yang orang Surabaya itu? Yicak jadi saya tahu saya membicarakan soal Tuhan bisa dilihat toh jawaban dia begitu kok. Artinya yang saya sampaikan mereka menggunakan tafsiran bukan teksnya. Nah terus yang kedua soal kalau saya ngomong ke Riva saya ketemu Tuhan Anda percaya nggak? Ya tergantung saya jawab ya kalau orang yang ngomong aja belepotan sering dusa ya contoh kayak gini nih misalkannya Anda orangnya pernah berdusa ada yang kecuali Anda tidak pernah berdusa dari Anda kecil orang tua Anda bilang Anda nggak pernah berdusa terus tetangga Anda nggak pernah bilang Anda melakukan kesalahan saya percaya tapi masalahnya bagaimana mungkin Pak Pendeta Kusnadi adalah orang mohon maaf ya dalam timan kalian kan boleh tuh ya Paulus kan pembunuh jadi rasul kalau dalam Islam itu Nabi Muhammad itu Rahmat Al-Amin bahkan orang Quraish pun percaya kepada beliau jadi lebih percaya kepada orang yang pernah berdusa daripada orang yang pernah membunuh dan menyiasat murid Yesus oke yaudah saya pernah baca hadis Aisa mengatakan siapapun yang mengatakan bahwa Muhammad melihat Tuhan dia sudah berdusta saya lupa jangan ditanya nanti saya harus read lagi tapi kira-kira begitu jadi Isra Miraj itu yang saya baca di Tafsir Ibnu Qasir itu terjadinya permulaannya di Masjid Al-Haram jadi pada saat itu Muhammad sedang tidur terus kemudian barulah dia di dalam penglihatannya ketemu literatur Pak bawa hadisnya Pak aduh Isra berapa ya itu hadisnya biar dibacakan Ustaz Wafi karena Ustaz Wafi bisa bahasa Arabnya jadi kan tahu kalau Bapak Raku nanti Bapak cik lagi Youtube-nya Ustaz Wafi benar gak bahasa Arab terjemahnya Bapak cari deh jadi pakai bahasa Arabnya Pak jangan pakai terjemah yaudah detailnya saya sih gak tahu ya kalau gitu tapi yang terjadi bahwa peristiwa Isra Miraj itu tidak ada saksi mata tetapi yang jelas terjadi semalam ya nah kalau itu aktifnya beda dengan Nabi sebelumnya kalau Nabi sebelumnya Tuhan Pencipta yang datang kepada Nabi-nya ini Nabi-nya datangi naik borak ya jadi ini yang menjadi pertanyaan besar ya kalau Anda percaya silahkan tapi kalau menurut saya itu beda dengan Nabi-Nabi sebelumnya kalau Nabi-Nabi sebelumnya Tuhan yang Maha Kuasa tidak terbatas waktu dan ruang dan dia datang sedangkan ini berbeda jadi kalau dikatakan ketemu Tuhannya ya tanda tanya juga gitu tidak Musa tidak pernah mengalami begitu ya yang saya pertanyakan adalah dibandingkan dengan Nabi-Nabi Israel silahkan Pak aku jauh sikit ya aku sikit aja mungkin aku udah ini nanti silahkan dilanjut Tadi Pak Kunadi membawa kejadian tiga dimana perempuan ini keturunan perempuan ini akan merumukan kepala iblis tadi lah berarti Pak Kunadi percaya bahwa Tuhan Pak Kunadi itu punya apa punya keturunan dari Hawa gitu jadi dia ciptakan dulu Hawa terus nanti dia menjadi keturunan Hawa gitu kan karena keturunan perempuan ini dan konteks ayat ini kenapa dicomot Pak ini kan konteksnya kepada istrinya Adam kenapa jadi Maria gitu padahal Ustaz Wafi bertanyakan mana dalil yang menunjukkan bahwa Tuhan itu akan melahir di manusia Bapak bahwa ayat kejadian tiga ini dimana perempuan ini akan apa keturunan perempuan ini akan merumukan nah konteksnya di Kota Hawa bukan Maria disitu nah itu Bapak memperkuasa konteksnya kemudian berarti Bapak secara tidak langsung mengatakan bahwa Tuhan Bapak itu adalah keturunan manusia ya berarti ya yaudah yaudahlah benerlah Roma pasal satu ya tiga itu ya ya Roma satu ya tiga dimana Yesus itu bentar saya bacakan Roma satu ya tiga bahwa Yesus itu dari sperma daud ya karena Bapak M bilang keturunan keturunan anak ini gitu kan keturunan anak ini nah Hawa itu punya anak kan berhubungan badan dulu Pak sama Adam ya kan kalau keturunan perempuan ini akan menjadi merumukan berarti ya Yesus hasil gitu kan apa-apa Pak wak dalil itu soalnya keturunannya wanita inilah yang akan merumukan kepala iblis nah kalau keturunan ya hasil dari hubungan itu lah Pak nah tentang anaknya yang benerlah berarti Roma satu tiga ini tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan daud keturunan bahasa aslinya yaitu sperma yaudah gak apa-apa sih kita terima-terima aja kita sepakat beda aja bahwa Tuhan Bapak ternyata akhirnya menjadi keturunan manusia gitu ya yaudah silahkan Ust. Wafi kalau diskusi selanjutnya Pak ya diskusi selanjutnya kalau Anda membawakan literal dalam Islam mohon jenengan belajar bahasa Arab dulu ayolah kita belajar bahasa Arab biar jenengan bisa benar-benar memframing Islam gitu loh saya masih ingin tahu Pak ya siapa orang Kristen di Indonesia ini yang ahli bahasa Arab jadi biar apa biar hanya modal terjemahan dari dulu yang dibawa terjemahan terus karena terjemahan ini apa namanya ya orang yang terjemahkan itu kadang salah LAI aja sering salah Pak katanya LAI ikut Tektus ayo kita sekarang bendingkan Tektus 100% atau tidak kan seperti itu nanti kalau saya bawakan ayat-ayatnya yang gak sama dengan Tektus gelabakan nanti jenengan makanya kedepannya Pak jangan hanya dalam hadis tapi ditampilkan apa namanya itu referensinya udah ada tadi menframing bahwa malaikat mencekik Nabi Muhammad ternyata bahasa Arabnya goto di kamus apa saja goto itu udah ada yang artinya mencekik itu Pak kamus apa saja sudah Anda keluarkan begitu makanya saya percaya kalau Yesus itu hanya anak manusia kenapa karena di Yesaya Yesaya 5.3.10 Yesaya 5.3.10 itu coba dibaca satu perikot tetapi Tuhan berkendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya nah sekarang saya tanya keturunan Yesus mana sekarang Pak gitu apalagi Tuhan hilang dalam Bibel selama beberapa belas tahun itu ada yang bilang apa namanya itu jualan kayu sama ayahnya Yusuf ada yang mengatakan masih sekolah itu itu yang benar mana Pak kok Tuhan kok sekolah sehingga ketika Yesus dihadapkan di mahkamah agama di dalam Bibel dijelaskan ketika dihadapkan di mahkamah agama itu Yesus kan bingung itu takut itu dan saat itu dihadiri oleh ahli-ahli Taurat yang hadir itu ahli-ahli Taurat dengan tegas tulisan warna merah dalam Bibel Yesus mengatakan sekarang anak manusia sedang berada duduk di kanan Tuhan Yesus mengatakan anak manusia kepada dirinya makanya Yesus itu adalah hasil ihihih dari orang tuanya bukan Tuhan begitu Pak sekian oke oke saya ya sekarang gini di dalam ayat itu kalau dibilang keturunan itu biasanya di orang Yahudi itu kalau dia lahir di rumahnya ya itu dianggaplah keturunan contohnya misalnya di dalam kitab Torah sendiri ada orang-orang yang asing diadopsi menjadi keturunan Israel adalah kalau dia ada syarat-syaratnya budak-budak pun bisa jadi keturunan Israel jadi tidak ada suatu aturan yang mengatakan keturunan itu harus dari sperma tetapi juga keturunan bisa berdasarkan de yura dan de facto jadi artinya karena Yesus lahir di dalam keluarga Yusuf dan Maria maka dia adalah secara de yura adalah anak Maria anak Yusuf tidak perlu dia harus dari darah dan daging karena saya tidak percaya bahwa Tuhan kawin dengan Maria justru Yesus itu adalah dia menjadi daging kemudian disimpan di dalam rahim Maria tidak melalui persemeyan jadi artinya soal keturunan apalagi tadi dikatakan keturunannya akan selama-lamanya ya itu saya bilang keturunan itu bisa secara daging bisa juga secara hukum dan kematian di mata Tuhan itu hanya kematian fisik dan terbukti Yesus bangkit dari kematian dan dia memperlihatkan kesekian banyak orang dan terbukti bahwa apa yang dikatakannya benar kalau dia bukan dari Tuhan saya kira tidak ada satu mujijat pun terjadi tidak ada satu peristiwa yang luar biasa pun terjadi apalagi bisa tahan sampai 2000 tahun sampai sekarang ini dan sepaling penting seperti saya katakan bahwa ada pengakuan sang pencipta di sungai Yordan di taman Getsemani bahwa inilah anak yang kukasih kepadanya aku berkenan apalagi kalau Tuhan yang pencipta itu menyatakannya bahwa Yesus inilah yang berkenan kemudian semua yang diajarkan Yesus termasuk ke murid-muridnya tidak ada bertentangan dengan Yesus terus apalagi saya gak berdaya karena saya lebih mementingkan dari mana sumbernya ajaran ini mau Anda katakan sumber ini tidak masuk akal dan sebagainya silahkan ya mungkin pemahaman Anda belum sampai bagi saya masuk akal itulah sebabnya saya mau berdiri di sini untuk mempertahankan atau mempertanggungjawabkan iman saya karena saya percaya itu masuk akal karena kalau Anda tidak masuk akal maka semuanya itu menjadi aneh maka gak heran pertanyaan-pertanyaan muncul seperti tadi oke kalau Ustadz Wafi tadi bicara soal bahasa saya percaya bahasa itu netral itu aja kalau mau yang ahli adalah ya Christian Prince orang Arab itu yang ngerti Arab bahasa Arab silahkan kalau Anda berani berdebat sama dia dia adalah orang Arab fasih bahasa Arab silahkan kalau mau bicarakan soal itu kalau saya memang gak bisa bahasa Arab dan saya waktu saya mendingan saya belajar apa yang ada di dalam Alkitab oke silahkan oke Pak salam Pak ya sama Christian Prince satu lawan satu saya tunggu kita debat bahasa Arab monggo ini Riva ya saya ini ya ini terakhir aja biar Ustadz Wafi langsung dengan Pak Kusnadi karena meme tidak masuk ya jadi kesannya Pak Kusnadi ini nanti dikroyok gitu kan mungkin itu aja jadi kembali lagi bahwa ketika Pak Kusnadi mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bisa dilihat itu berarti tidak ada maka secara logika Pak Pendeta Kusnadi tidak punya akal karena akal Pak Pendeta Kusnadi tidak bisa dilihat tuh ya kemudian logikanya Pak Kusnadi lagi yang mengatakan bahwa ayat kejadian tadi kita ulang lagi ya ini dia kadang kalau kita bicara ambil satu ayat dibilang mana perikobnya mana konteksnya gitu loh nah dikita kejadian pasal tiga ayat ke tiga belas itu firmannya kepada perempuan itu apa aku akan mengadakan permusuhan nah Tuhan nih yang mengadakan permusuhan Tuhan loh ya aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini nah Tuhan konteks ayat itu berbicara tentang perempuan ini bukan Maria tapi kok dijadikan ayat memuatan Yesus gitu ya ketika giliran ayat ini konteksnya adalah berbicara tentang Hawa kok jadi Maria gitu nah ini dia kalau kita yang bicara misalkannya kan ayatnya itu kenapa Yesus bicara begini konteksnya apa perikubnya mana jangan comot-comot ayat jangan begitu giliran ada Tuhan berfirman kepada iblis tentang Hawa dicocok-cocokkan itu Maria dan dikatakan bahwa anak keturunannya akan jadi meremukkan kepala loh pertama yang namanya keturunan Hawa itu pasti berhubungan badan dulu sama Adam saya nggak tahu kalau Hawa bisa bersin keluar keturunannya nggak mungkin lah berhubungan badan dulu nah kalau keturunan Hawa itu yang akan berhubungan iblis maka Yesus adalah orangnya yaudah berarti Yesus itu seperti Roma 1-3 hasil dari darah apa hasil dari ya hubungan badannya Hawa dengan Adam gitu ya apalagi yang mau didiskusikan kalau Pak Kusnadi mengakui bahwa Tuhan Pak Kusnadi manusia tapi ketuhannya Bani Israel mengatakan di dalam kitab apa namanya tadi bahwa Allah bukan manusia sehingga dia menyesal atau sehingga dia berdusta gitu tapi tiba-tiba Tuhannya Pak Kusnadi adalah manusia yang mana dia bahkan dia pernah mengatakan aku Allah menyesal menciptakan manusia gitu yaudah deh ya diksi-diksi yang kontra ini sih yang perlu kita bahas sebenarnya Pak Kusnadi kenapa tidak membahas tentang Tuhan yang menyatakan satu lagi nih kontradiksinya tadi Pak Kusnadi mengatakan itu kan Tuhan pernah bersuara dari langit nyatakan inilah anak yangku padanya aku berfirman ya silahkan bantahlah kata Yesus kalau saya nggak berani membantah kata Yesus yang mengatakan Bapak yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku kamu tidak pernah mendengar suaranya eh ya rupanya pun tidak pernah kamu lihat tiba-tiba tiba-tiba kata Pak Kusnadi percaya dengan tulisan Yohanes bahwa Tuhan berbicara dari langit inilah dia anaknya kepadanya aku berkenan yaudah deh mantan-mantan sendiri aja lah pakai kitab Pak Kusnadi jangan dengan kami lah gitu karena kok kitabnya sendiri begitu gitu Yohanes 537 bilang nggak ada yang mendengar suara dia eh Tuhan eh tiba-tiba ada yang suara Tuhan yaudahlah kalau aku silahkan Pak Kusnadi lain kali itu baca kayak aku nih ayat nih ayat dengan ayat contoh aku bawa Bible aku bacakan terjemahannya karena memang kan teks asli dari Bible kalian kan tidak ada lagi gitu kan autografanya kan nggak ada melainkan terjemahan terjemahan dan manuskrip manuskrip ya kalau memang ada autografanya ya silahkan tunjukkan yang ada kan cuma salinan 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 yang kodeifikasi jadi kode-kode-kode gitu bahkan tektus reseptus pun yang kata Ust. Wafi tadi bilang kan sama dengan LAI ternyata dicocok-cocok kan nggak ya silahkan lah Pak Kusnadi ya berimanlah selalu kepada Tuhan yang katanya bukan manusia dan tidak akan menyesal tapi akhirnya dia menjadi manusia dan menyesal terima kasih